Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Pak. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Sampai pagi, Pak. Pagi. Oke, kita mulai saja ya. Waktu kita sudah jam 9 lebih, apa namanya, 9 lebih 10 menit kalau enggak salah. Jadi kita mulai saja untuk sesi open talk. Jadi open talk ini akan kita mulai saja. Beberapa narasumber sudah hadir. Di sini ada Pak Hirman Pratekno sebagai Kepala Departemen Teknik Kelautan. Kemudian ada juga Pak Benny Cahyono sebagai Kepala Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Dan juga ada Pak Wasis Aryawan, Dr. Wasis Aryawan juga sebagai Kepala Departemen Perkapalan. Nah, sebentar lagi akan ada dari transportasi laut, Pak Setia Nugroho sebagai narasumber dari jurusan teknik transportasi laut. Seperti itu. Nah, ini saya mulai saja karena waktu sudah lebih 10 menit. Maka ini akan saya mulai saja. Adik-adik sekalian dan Bapak-Bapak Kepala Departemen di lingkungan Fakultas Teknik Kelautan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah acara open talk. Program studi di lingkungan Fakultas Teknik Kelautan. Jadi di Fakultas Teknik Kelautan itu ada 4 departemen. Yang pertama adalah Teknik Perkapalan, kemudian Teknik Kelautan, Teknik Sistem Perkalanan, dan Teknik Transportasi Laut. Bagi adik-adik yang belum mengisi registrasi, mohon untuk mengisi registrasi di open talk FTK ITS. Mohon bantuannya. Karena ini terkait dengan survei. Sehingga kita akan tahu berapa calon mahasiswa yang sudah tahu jurusan di lingkungan program studi teknik FTK dan berapa persen yang tidak tahu. Nah, kemudian informasi pendaftaran itu bisa dilihat di SMITS ac.id, seperti itu. Nah, ini adalah hasil survei dari 79 responden yang adik-adik isi. Jadi kalau saya lihat, ini sebenarnya hampir, apa namanya, kalau saya lihat, ini hampir seimbang. Jadi kalau kita lihat bahwa jurusan FTK yang diminati paling banyak adalah teknik perkapalan. Mungkin namanya sudah paling terkenal, seperti itu. Nah, kemudian ada juga 24,1 persen sistem perkapalan, 20,3 persen adalah teknik transportasi laut, dan 24 persen adalah teknik kelautan. Nah, sebagai informasi untuk Bapak-Bapak Narsumber, terkait dengan apakah mengetahui tentang FTK ITS, dari 79 responden, 77 persen itu menjawab, sudah tahu. Jadi sudah tahu. Jadi artinya banyak yang sudah tahu. Paling enggak mungkin mendengar, seperti itu ya, apa saja jurusannya. Kemudian 22,8 persen adalah tidak tahu. Tapi artinya yang sudah tahu ini mungkin seberapa tahu informasinya, itu juga harus kita gali lagi. Nah, kemudian, kenapa harus memilih departemen di FTK? Kalau kita lihat, nanti akan dijelaskan oleh orang-orang sumber, bumi itu terdari 71 persen itu adalah laut, dan disannya adalah 29 persen adalah daratan. Jadi kalau kita lihat sumber di Wikipedia. Nah, jumlah pulau di Indonesia itu adalah 16.056. Dulu 17.000, sekarang menjadi 16.000. Artinya ini butuh pelabuhan, alat transportasi, bangunan las pantai, eksplorasi sepedaya laut, dan manajemen transportasi laut. Saya hanya membuat prolog, seperti itu nanti akan dijelaskan lebih detail, apa bedanya di antara empat departemen itu di Fakultas TNIH Kepulauan Utara. Nah, adik-adik bisa lihat profil Fakultas TNIH Kepulauan Utara. Seperti di YouTube ini, ada beberapa profil video yang tadi saya tampilkan, itu ada didapatkan di sini, dan juga di ITS bisa didapatkan di sini. Nah, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Kepala Departemen dari Teknik Perkapalan untuk memulai, kemudian diikuti oleh Kepala Departemen Teknik Sistem Perkapalan, kemudian teknik ke Lautan, kemudian transportasi laut mestinya. Saya percayakan, Pak Wasis. Terima kasih, Pak Trika, Pak Dekan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua terhormat, Bapak Dekan dan juga rekan-rekan Kepala Departemen di lingkungan FTK. Kemudian para peserta webinar yang saya banggakan. Terima kasih telah hadir di acara ini. Tentu kita harus selalu bersyukur kita semua masih diberi kesehatan di saat seluruh dunia berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Alhamdulillah kita masih sehat semua. Saya share dulu, Pak Dekan ya. Bisa dilihat presentasi saya ini? Pak Dekan? Terima kasih para peserta webinar di lingkungan program studi di FTK ITS. Jadi tadi sudah disampaikan kepada Pak Dekan bahwa saya salah satu Kepala Departemen di lingkungan FTK di teknik perkapalan telah diberi kesempatan yang pertama oleh Pak Dekan tadi. Nah tentu kepada peserta webinar yang nanti mungkin tertarik kepada Departemen Teknik Perkapalan maka 4 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan kalau adik-adik semua masuk di Departemen Teknik Perkapalan maka nanti tentu saya yang bertanggung jawab untuk mendidik kalian menjadi seorang sarjana teknik perkapalan. Kemudian jika ada informasi yang lebih detail yang diinginkan mungkin bisa ini kontak saya aduh email saya keliru itu nanti saya betulkan. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf ini ada salah ketik sedikit. NA-nya di sini. Pak Dekan, waktunya berapa ini yang diberikan kepada masing-masing ini? Maksimal 15 menit, Pak. Oke, kita santai saja ya. Kita banyak diskusi saja. Mungkin butuh dari adik-adik butuh informasi lebih dalam, kan? Cara masuk dan sebagainya mungkin. Begitu, Pak. Baik. Mohon nanti para peserta seminar jika kurang jelas silakan dikontak saya. Itu nomor HP saya. Kemudian itu email saya. Dan perlu saya sampaikan bahwa Departemen Teknik Perkapalan ini adalah salah satu departemen yang sudah sangat cukup tua di ITS termasuk pendiri. Jadi tahun 1960 kita sudah ada. Nah, ini saya harus mengatakan selamat datang di Dona. Jadi Dona itu adalah singkatan dari Departemen of Naval Architecture. Agar seksi kita kasih nama Dona. Supaya ini adik-adik semua tertarik nih. Jangan dianggap perkapalan itu sesuatu yang nanti menjadi pelaut dan seterusnya. Jadi kita bukan itu. Jadi kita ini adalah Naval Architects. Dalam bahasa Indonesia mungkin kita sebut sebagai Sarjana Teknik Perkapalan. Jadi oleh karena itu nanti saya akan mendidik kalian, akan menyiapkan kalian menjadi seorang Naval Architects, menjadi seorang Sarjana Teknik Perkapalan yang akan bekerja secara global. Jadi bukan hanya bekerja di Surabaya, apalagi di Jawa Timur, Indonesia, tetapi lulusan teknik perkapalan bekerja secara global, secara dunia. Ada yang bekerja di Singapura, ada yang bekerja di China, di Korea, di Jepang, di Eropa. Jadi ini yang tugas kami untuk menyiapkan kalian semua nanti menjadi the best, menjadi the best di lingkungan kita. Jadi kalian harus menjadi the best dimanapun Anda berada. Kalian semua harus menjadi lokomotif, jangan menjadi gerbong, harus menjadi lokomotif. Itu yang kami persiapkan nanti di Departemen Teknik Perkapalan. Nah, sedikit kita tengok ke belakang. Jadi ini adalah founding father kita, Ingenier Soekarno. Jadi pada tahun 1963, beliau sudah berpidato di forum AIMO, itu adalah salah satu organisasi maritim di bidang maritim di bawah PBB. Jadi kita ini adalah negara maritim. Kita ini bukan negara agraris. Jadi kalau waktu saya SD oleh guru saya dikatakan Indonesia adalah negara agraris. Yang betul Indonesia adalah negara maritim. Jadi kita itu sudah ditakdirkan sebagai bangsa, punya negara kepulauan. Itu yang disampaikan oleh pendiri negara kita, proklamator kita, Bapak Ingenier Soekarno. Oleh karena itu kita harus bersyukur, kita harus mengelola, laut kita yang sangat banyak tadi, untuk kemakmuran bangsa. Itu sudah disampaikan oleh Ingenier Soekarno sejak 1963 dan Departemen Teknik Perkapalan sudah berdiri sejak 1960. Jadi kalau Presiden Gustur mendirikan Departemen Kelautan dan Perikanan pada waktu beliau menjadi Presiden, maka sebetulnya di ITS ITS sudah mengantisipasi itu sejak tahun 1960. Jadi kita ITS sudah berkomitmen untuk menciptakan lulusan yang tadi, yang bisa berkompetisi secara global untuk mengurus kehidupan bangsa kita di laut. Jadi sekali lagi perlu saya sampaikan kepada adik-adik semua bahwa negara kita ini adalah negara maritim. kenapa disebut negara agraris? Mungkin kita sedikit kebelakang lagi. Nah, kita semua sudah belajar sejarah. Kalau Anda tahu kenapa Portugis, kenapa orang Spanol, kenapa orang Inggris menguasa dunia karena pada zamannya itu dia adalah menguasai teknologi perkapalan dan teknologi navigasi. Jadi sekali lagi ini sedikit saya highlight bahwa bangsa yang menguasai ilmu perkapalan, bangsa yang menguasai ilmu navigasi itulah dia menguasai dunia pada zamannya. Nah, oleh karena itu tentu kami di Departemen Teknik Perkapalan tadi sudah saya sampaikan bahwa kami bertugas untuk menciptakan kalian-kalian untuk menguasai dunia tadi. Kemudian nature business-nya tidak berada di suatu tempat, kemudian ilmu perkapalan pindah ke Jepang pada tahun sekitar tahun 70-an. Oleh karena itu Anda lihat sendiri Jepang setelah kalah perang mereka untuk membangkitkan negara maritimnya, negara industrinya mereka memulai industri perkapalan dan Jepang sangat maju saat ini. Dan hari ini industri perkapalan pindah ke Korea. Pindah ke Korea. Jadi industri perkapalan terbesar di dunia saat ini adalah berada di Korea. Poin yang ingin saya sampaikan bahwa industri perkapalan berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain. saya berharap untuk 5-10 tahun ke depan industri itu berpindah ke Indonesia. Dan adik-adik yang ada di webinar ini adalah penerus bangsa yang nanti akan menguasai teknologi perkapalan dan bisa menguasai dunia. Insya Allah ya. Saat ini Amerika dan China sedang akan berperang di Laut Cina Selatan itu mengandalkan ilmu perkapalan semua. Jadi kurang lebih itu latar belakang buat adik-adik semua poin yang ingin saya sampaikan adalah satu negara kita adalah negara maritim bukan negara agraris. Bangsa Belanda menyuruh kita menjadi negara agraris karena kita dibodohi supaya kita tidak bisa menguasai teknologi perkapalan ataupun teknologi kelautan. Yang kedua industri kapal berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain. Dan mudah-mudahan ke depan bisa pindah ke Indonesia. Ketiga siapa yang menguasai ilmu perkapalan dan navigasi maka mereka bisa menguasai dunia. Jadi ada tiga poin itu yang ingin saya sampaikan dalam introduction pada pagi hari ini. Ini adalah kurang lebih Departemen Teknik Perkapalan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita berdiri 1960 kita terakreditasi A oleh Ban PT jadi ini adalah nilai tertinggi kemudian sertifikasi internasional jadi AUNGA itu adalah apa network dari Universitas di Asia kemudian IAB Indonesian Association Board for Education Engineering jadi itu adalah asosiasi akreditasi di bawah Asosiasi Persatuan Ingenior Indonesia jadi semua engineering program itu akan diakreditasi oleh IAB tadi. Ini jumlah mahasiswa kita lebih dari 500 yang S1 32 S2 dan ada 8 yang doktor. Alumni sudah lebih dari 2.200 kita punya 26 dosen lulusan dari berbagai macam perguruan tinggi di dunia Supporting Staff ada 25 dan kita punya 5 lab kalau kita mau kalau kalian mau kontak kita di mana itu bisa ada website-nya ada FB-nya dan ada IG-nya visi-misi mungkin saya skip saja nah kalau kalian nanti sudah lulus ya mau jadi apa nah ini ini adalah jawabannya jadi kalian akan menjadi seorang profesional naval architects yang mampu bekerja secara tim untuk mendesain kapal untuk membuat perencanaan produksi kapal dan memberi support secara engineering ketika kapal tadi dioperasikan jadi disini kalian nanti kalau masuk perkapalan kalau lulus maka anda akan mengikuti life cycle-nya kapal jadi awalnya kapal harus didesain mahasiswa lulusan departemen teknik perkapalan harus bisa mendesain kapal kemudian berikutnya harus bisa membuat membangun kapal dan yang terakhir ketika kapal dioperasikan harus mampu memberikan support secara teknikal manakala kapal tadi beroperasi dia harus beroperasi secara efisien kemudian kalau kapal digunakan maka dia harus siap nah ini yang yang menjadi kompetensi utama dari adik-adik yang nanti jika ingin masuk di Departemen Teknik Perkapalan sekali lagi bagaimana mendesain kapal bagaimana membangun kapal dan bagaimana memberikan support secara teknis ketika kapal beroperasi jadi kita mengikuti semua life cycle-nya kapal dari awal sampai kapal di sekrap itu nanti adalah bidang kerja dari lulusan teknik perkapalan atau naval architects tadi atau sarjana teknik perkapalan tadi nah untuk mengantisipasi itu semua ada tiga hal penting yang kami ajarkan jadi kalau di sini Anda lihat ada sebuah pohon pohon itu tidak bisa tumbang walaupun ada badet kalau kalian punya strong karakter yang sangat kuat apa itu karakter kejujuran saling menghormati sesama kemudian tentu kita bertakwa karena kita semua beragama kemudian kita cinta lingkungan nah itulah adalah semua contoh-contoh karakter karakter itu kami bangun kami didik pita didik kalian pita didik kalian untuk mempunyai karakter yang sangat kuat selain tentu kompetensi tentu kompetensi ini tadi kompetensi di bidang perkapalan ada tiga hal tadi itu kami ajarkan nah yang tidak kalah penting karena zamannya sekarang adalah era 4.0 maka kalian harus mampu melakukan literasi belajar terus menerus harus kreatif harus bisa membuat coding dan seterusnya nah jadi tiga hal ini adalah dasar yang kita gunakan untuk menyusun kurikulum yang nanti kalian akan peroleh ketika belajar di Departemen Teknik Perkapalan bagaimana membangun strong karakter bagaimana membangun suatu kemampuan untuk melakukan literasi setara terus menerus dan tentu kompetensi ini yang tentu tidak kalah pentingnya nah inilah yang kita sebut sebagai graduate profile untuk menyongsong era industri 4.0 jadi pelajaran yang akan kamu terima bukan sekedar hanya berbasis kompetensi tetapi berbasis tiga hal ini jadi membangun strong karakter yang kuat literasi yang ampuh dan ditunjang oleh kompetensi di bidang perkapalan tadi ini adalah fondasi yang kita gunakan untuk proses belajar mengajar di Departemen Teknik Perkapalan nah terjemahan dari itu adalah ini mungkin tentu Anda harus menjadi seorang level artitek yang mampu bekerja secara mandiri untuk mendesain kapal baik itu kapal penumpang kapal perang dan seterusnya dan tentu di dalam mendesain kapal tadi kita tidak boleh merusak suatu lingkungan kita harus memproteksi lingkungan di sekitar kita di sekitar di mana kapal nanti beroperasi leadership kemudian Anda harus mempunyai apa tadi secara terus-menerus belajar yang literasi tadi jadi ini adalah terjemahan dari grafik tadi nah ini adalah kurang lebih yang harus Anda pelajari jadi ada saya bedakan ada tiga hal di situ seperti yang tadi yang di dalam kompetensi tadi jadi apa ship science itu terkait dengan desain kemudian adalah teknologi membangun kapal dan yang terakhir adalah untuk ship operation tadi nah di dalam ilmu perkapalan itu ada tiga hal yang paling penting sederhana saja ada tiga hal bagaimana nomor satu adalah bagaimana kapal itu bisa mengabung ini adalah prinsip utama seorang sarjana teknik perkapalan yang harus dikuasai kalian semua sudah belajar ini bagaimana benda bisa mengabung tentu penjelasannya adalah dengan menggunakan teori Archimedes bagaimana teori Archimedes tadi yang Anda pelajari di SMA pada saat ini kita terapkan di kapal suatu benda mengabung itu prinsipnya bukan karena berat jenisnya lebih besar dari air tetapi kita menjelaskannya menggunakan prinsip Archimedes tadi itu adalah pelajaran pertama yang kalian dapatkan di Departemen Teknik Perkapalan nah kemudian prinsip kedua yang harus kita kuasai adalah bagaimana kapal bergerak dari satu tempat ke tempat lain kalau yang pertama tadi bagaimana kapal mengapung kemudian yang kedua adalah bagaimana kapal bergerak dari satu tempat ke tempat lain bisa menggunakan layar di jaman dulu dan sekarang juga orang sudah mulai kembali lagi ke layar kemudian tentu itu ada engine ada sistem propulsi itu juga dipelajari di tempat di perkapalan ini jadi prinsip menguasai ilmu perkapalan itu adalah dua hal tadi nah kemudian yang tidak kalah pentingnya yang terakhir adalah bagaimana kapal tadi berlayar dia selamat dari titik A ke titik B kemudian dia aman oleh karena itu disitu saya berjudul adalah safety dan security bagaimana kapal ini selamat membawa barang membawa orang dari pelabuhan A ke pelabuhan B dari Indonesia ke Jepang dari Indonesia ke Jerman dia harus mengarungi samudera dengan gelombang yang tingginya bisa kadang-kadang sampai 4-5 meter tapi itu selamat ini yang menjadi tantangan jadi kalau bisa saya jelaskan adalah kapal ini sebetulnya adalah pabrik pabrik yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain semua yang ada di pabrik gula semua yang ada di pabrik semen itu ada di dalam kapal ada mesinnya ada generatornya ada macam-macamnya nah itulah saya beri judul safety kemudian kalau kapal kita melewati samudera melewati ini disana ada perompak macam-macam kita harus tahu bagaimana supaya kapal kita adalah secure itu dari prinsip yang pertama ship science kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun kapal disitu ada ship production technology dan bagaimana memanagenya ketika kapal beroperasi kita harus mampu merepair kapal itu disitu kurang lebih tiga hal ini yang kalian akan pelajari ketika kuliah di departemen tank kapalan dan nanti ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan di dunia kerja baik ini adalah struktur kurikulum kurikulum kita karena tadi kita sudah di audit oleh Indonesia BAP Indonesia Association Board for Engineering Education maka fundamental science matematik fisik dan kimia harus punya basic disitu kita beri di tahun pertama kemudian social science untuk membuat karakter kita supaya kuat melatih kejujuran kedisiplinan komunikasi dan seterusnya ada di dalam social science setelah fundamental science mantap kemudian basic engineering harus sangat kuat disitu kemudian setelah basic engineering kuat ada beberapa mata kuliah disitu ada listnya disana kemudian ilmu perkapalannya sendiri level architecture disitu adalah ilmu di mana di departemen manapun di luar perkapalan tidak diajarkan jadi itu hanya diajarkan di departemen teknik perkapalan itu adalah core keilmuannya setelah semua ilmu baik fundamental science basic engineering ilmu perkapalannya sudah sangat kuat maka kita harus membuat apa yang disebut capstone design jadi mahasiswa harus menghasilkan sesuatu sesuatu itu adalah tentu kalau desain adalah berupa gambar berupa dokumen jadi kita harus mahasiswa harus mendesain kapal harus bisa menghasilkan produk desain kemudian harus bisa membuat perencanaan produksi kapal jadi disitu adalah muara dari semua mata kuliah dan final year project kita dorong mahasiswa supaya menghasilkan produk mahasiswa misalkan produk produk bisa produk fisik ataupun produk berupa jasa nah kalau tugas akhirnya bagus menghasilkan sesuatu yang bisa dipatenkan disitulah mahasiswa kita didik untuk menciptakan startup startup sehingga bisa mendirikan perusahaan untuk berwirausaha dan seterusnya melalui final year project atau tugas akhir inilah kurang lebih sekilas tentang kurikulum nanti adik-adik kalau mau masuk temik pengapalan ilmu ini tidak sulit semua informasi ada di internet ada dosen-dosen yang sangat capable membantu kalian semua untuk mempelajari ilmu-ilmu semua ilmu ini pada prinsipnya sudah berada di HP kalian semua Anda masuk ke ITES tinggal berkonsultasi ke dosen maksudnya ini apa dan seterusnya jadi pada prinsipnya informasi keilmuan perkapalan sudah ada di HP kalian semua tinggal mencari di situ sudah ada di web sudah ada di internet dan seterusnya inilah dunia 4.0 nah oleh karena itu tadi di di depan saya sampaikan bahwa literasi adalah sangat penting kami akan mendidik literasi kami akan mendidik bagaimana melakukan problem solving kita tidak sekedar hanya memberikan teori teori saja di depan kelas berikutnya ini mungkin porsinya Pak Dekan kalau Anda lulus harus mengambil 144 SKS kemudian lulus Tufel 477 SKM 150 dan seterusnya ini untuk menjadi lulus Sarjana Teknik Perkapalan nah ini yang menarik yang barangkali perlu saya sampaikan bahwa Departemen Teknik Perkapalan mempunyai tiga di S1 di Sarjana mempunyai tiga skim yang pertama adalah mahasiswa reguler biasa ini bisa lewat jalur SNPTN SBMPTN SNPTN dan PKM semua aktivitas dilakukan di Indonesia di ITS kemudian semua dosennya berasal dari ITS diajar dalam bahasa Indonesia dan kita menerima 90 Maba 90 Maba dua kelas 45 each ini adalah mahasiswa reguler nah kemudian kita mempunyai program join degree join degree program pada prinsipnya program ini nanti akan kalau lulus mendapatkan dua ijazah yang satu dari ITS dan yang satu adalah dari partner kita nah partner kita untuk melakukan join degree adalah universitas di Mokko National University di South Korea nah kenapa kita mencari partner di Korea karena tadi sudah saya sampaikan bahwa saat ini industri kapal terbesar di dunia ada di Korea teknologi terbaik ilmu perkapalan ada di Korea oleh karena itu kita mencari partner di Korea yaitu Mokko National University ini dekat dengan Jojo Iron kalian nanti kalau masuk ke sini silahkan anda akan belajar di ITS selama enam semester kemudian dua semester terakhir anda akan berada di Korea penuh selain itu setiap summer setiap liburan Juni-Juli ada beberapa dosen dari Korea yang khusus datang ke ITS untuk mengajar kalian semua semua proses belajar mengajar dalam bahasa Inggris kita menerima 40 Maba pasiswa baru setiap angkatannya ini anda bisa lewat jalur PKM jalur apa kemitraan program kemitraan mandiri ini program ini tidak ada di SBM PTN tidak ada di SNPTN hanya jalur entrynya lewat program kemitraan mandiri kemudian yang ketiga adalah kita mempunyai program International Undergraduate Program ini apa pelajarannya diberikan dalam bahasa Inggris diajar oleh dosen ITS semuanya dalam bahasa Inggris kemudian mahasiswa diberi kesempatan untuk pergi ke luar negeri berbeda dengan yang join program tadi kalau yang IUB ini ijazahnya yang satu dari ITS saja kemudian kita menerima 40 mahasiswa baru kemudian Anda bisa lihat itu adalah partner University kita jadi Anda bisa mengunjungi University itu bisa kuliah di sana bisa mengerjakan proyek di sana bisa studi ekspresi di sana kemudian nanti kreditnya bisa di transfer kalau Anda suka ke Australia kita punya kerjasama dengan University of Melbourne kemudian di Taiwan di China di Eropa kita punya partner yang nanti kalian bisa studi exchange ke sana kemudian bisa student execution dan bisa internship atau magang di beberapa industri jadi ini kira-kira kita punya tiga program untuk yang sarjana S1 yang pertama adalah yang reguler kemudian yang kedua adalah yang joint degree punya dua ijasa kalau lulus dan yang terakhir adalah International Under Digit Program atau IUB yang masing-masing joint degree dan IUB ini menerima 40 mahasiswa baru nah ini sekilas tentang partner kita yang ada di Korea jadi kenapa kita memilih Korea tadi kita sampaikan kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya di sana kan ada ini kalau Anda senang yang K-pop inilah tempatnya untuk belajar jadi yang di bawah itu adalah ITS kemudian yang di atas itu adalah Moku National University Main Campus Korea itu tidak kurang lebih mungkin luasnya seperti Pulau Jawa tetapi industrinya luar biasa kenapa Korea bagaimana Korea memulai industrinya yang sekarang terkenal dengan kosmetik dia memulai dari ilmu perkapalannya karena Korea tidak ada natural resources maka dia harus mempunyai armada kapal yang handal bisa membuat kapal yang handal sehingga bahan baku bisa dibawa ke Korea dengan murah kemudian setelah bahan baku tadi diolah di Korea di ekspor kembali dan itu semua membutuhkan kapal jadi itu inilah salah satu kenapa kita memilih partner Korea tadi jadi kalau Anda ke Mopo nanti Anda bisa mungkin kurang lebih 8 jam penerbangan kalau dari Jakarta ada flight langsung kalau dari Surabaya harus ke Hongkong dulu atau ke Taiwan dulu baru ke Korea Pak Pak Kadep waktunya Pak mohon diperhatikan oke kurang berapa lagi Pak dengan kurang 2 menit oh 2 menit oke no problem ini mahasiswa kita yang kuliah di joint degree di perkampalan bukan hanya cowok saja banyak ceweknya ini adalah salah beberapa cewek yang yang berada di program joint degree saya cepatkan kita juga punya program S2 S3 kemudian ini dimana nanti setelah lulus kalian bekerja ya sipiat itu adalah dimana perusahaan yang digunakan untuk membuat kapal shipping company perusahaan pelayaran port company kita men-support itu semua kemudian tentu di konsultanship design di oil and gas industry di bureau yang mengurasi sertifikasi kapal kemudian di financing juga banyak alumni pekapalan yang bekerja di sana di pemerintahan departemen perhubungan departemen perikanan dan keluatan departemen perindustrian dan seterusnya itu juga tempat-tempat bekerja ini adalah dosen kita sebagian besar dosen kita adalah lulusan dari luar negeri saya sendiri sebagai kepala departemen saya S1 dari departemen teknik perkapalan kemudian saya mendapatkan biaya siswa dari pemerintah Inggris selama dua tahun di Newcastle University sebentar lagi Newcastle United menjadi klub terkaya pemiliknya di dunia ini mudah-mudahan saya fund-nya Newcastle United fund berat ini ya nah sebagian besar ada lulusan dari UK dari ini jadi saya mengambil S3 saya juga lulus dari Newcastle University kemudian ada yang lulusan dari Jepang sekarang ada lima staff mudah kita belajar di berbagai macam dunia di universiti dunia kemudian ini adalah bagian administrasi ini adalah lab kita tadi saya sampaikan ada lima lab tadi ini adalah lab yang digunakan untuk menguji performance kapal jadi kapal untuk dikatai mesinnya berapa kekuatan engine-nya maka kita harus uji dulu di kolam percobaan ini adalah alat kita ini adalah ini adalah satu-satunya departemen teknik perkapalan yang mempunyai lab seperti ini lab hidrodinamika di dunia pun tidak banyak universitas yang mempunyai lab seperti ini tadi saya katakan mahasiswanya di sini juga cewek cowok prosentasenya sudah cukup banyak ceweknya ini adalah fasilitas kita saya rasa fasilitas kita sangat bagus kelas-kelasnya juga sudah berstandar internasional itu classroom-nya lab-nya tempat parkir semua ada di sini tempat administrasi dan seterusnya ini adalah fasilitas kita untuk menunjang proses belajar-mengajar kemudian ini adalah fasilitas yang ada di ITS kita punya masjid yang cukup besar punya stadion sepak bola punya sport center dan seterusnya minimarket dan seterusnya asrama ada semua ini adalah fasilitas yang dikelola oleh ITS ini adalah beberapa kegiatan mahasiswa lomba ke luar negeri kemudian aktivitas-aktivitas internasional ini adalah suasana akademik kita jadi di sini adalah mahasiswa harus aktif student learning center jadi semua aktivitas mahasiswa harus aktif yang nomor B itu adalah salah satu dosen dari Korea yang sedang mengajar di joint degree program jadi kalian harus aktif ketika bekerja di sini ketika maaf ketika kuliah di Departemen Teknik Perkapalan ini aktivitas-aktivitas yang non-akademis kita menjaga kebersihan kita memproteksi terhadap lingkungan kita harus mencintai lingkungan semua ada aktivitas itu mahasiswa Perkapalan beserta saudara-saudara di Fakultas Teknologi Kelautan ini sangat ditakuti oleh mahasiswa lain di ITS lihat di C itu luar biasa kalau sudah berkumpul kemudian ini adalah industri-industri yang nanti bekerja di sana mungkin saya skip ini adalah industri oil and gas yang nanti lulusan bisa bekerja di sini kemudian ini adalah galangan kapal atau tempat dibuna di kapal dibangun ini adalah industri penunjangnya kemudian ini adalah kalau Anda bekerja di pemerintahan sebagai regulator kemudian peran seorang level architect tergambarkan di sini kemudian yang terakhir saya mau bercerita mau izin Pak Dekan waktunya satu menit lagi jadi ini adalah nature dimana seorang sarjana teknik perkapalan atau level architect bekerja ini saya cerita sedikit saja kapal ini ini berlayar dari Rusia mau berlayar dari Rusia ke Singapur membawa crude oil membawa minyak mentah kapal ini didesain oleh desainer dari mana dari Spanyol mungkin tidak tulis ini kemudian kapal ini dibangun di Jepang kapal ini pemiliknya adalah orang Yunani kemudian kapal ini berbendera didaftarkan di Bahama kemudian kapal ini disertifikasi oleh American Classification Society yang berasal dari Amerika insurannya kapal ini berasal dari Inggris kemudian kru nya kaptennya kapten kru ofisernya berasal dari Yunani Greece kru nya dari Filipina Anda bisa lihat di sini bahwa nature di perkapalan itu adalah internasional kapal ini kapal itu yang terlibat di dalam proyek kapal ini adalah berbagai bangsa dan kapal ini berlayar sebelum sampai ke Singapur dia kandas di Spanyol nah ini semua adalah kalau kalian bekerja di salah satu ini salah satu entity ini maka kalian harus siap harus mampu belajar harus mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris itu itu nomor satu karena nature bisnisnya adalah internasional jadi adik-adik sekalian itu kurang lebih penjelasan saya yang singkat ini jadi sudah saya sampaikan secara segilas tadi kemudian ini adalah identitas kita dan terima kasih adik-adik semua para peserta webinar semoga kalian nanti bisa masuk perkapalan saya tunggu karena saya sangat berharap generasi muda yang terdas enerjik dan cinta terhadap laut tadi demikian Pak Dekan terima kasih waktunya mohon maaf kalau sedikit waktunya agak melor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih Pak 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 Kade Perkapalan Pak Wase atas paparannya mohon waktunya agak dipersingkat karena sekarang sudah banyak pertanyaan sebenarnya banyak pertanyaan saja menanyakan apa bedanya perkapalan dengan sistem perkapalan bagaimana dengan join degree jadi nanti slot pertanyaannya menjadi tidak ada kalau terlalu panjang terlalu panjang untuk presentasi jadi saya jawab lewat chatting tadi saya bantu untuk menjawab untuk berikutnya saya persilahkan Pak Pak Beni untuk presentasi terkait dengan sistem perkapalan setelah itu ke lautan setelah itu Pak Yoyok Pak Setia Nugroho untuk transportasi laut saya persilahkan Pak Beni mohon waktunya Pak agak dipersingkat terima kasih nanti banyak diskusi kepada adik-adik karena mulai banyak pertanyaan dari adik-adik di chatting terima kasih oke Pak terima kasih Pak atas waktunya sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk semua yang tergabung di kegiatan ini semoga kegiatan ini bermanfaat untuk jadi disini saya akan menyampaikan poin-poinnya mengenai sistem perkapalan mohon maaf Pak terdengar selamat pagi untuk mempersingkat saya langsung nanti saya sampaikan ke poin-poinnya nanti saya sampaikan dulu untuk videonya ini sekilas Pak mungkin satu atau dua menit untuk video mengenai sekilas sistem perkapalan selamat pagi 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 di sistem perkapalan dan khususnya dan di fakultas teknologi kelautan pada umumnya sekilas jadi saya menyambung apa yang mau apa apa yang disampaikan oleh Pak Wasis bahwa di dunia marine terutama di kapal dan sistem perkapalan itu adalah sesuatu yang unik dimana dimana secara umum kalau di hotel itu adalah di darat ada bangunan ada piping ada chainset dan yang lain-lain seperti yang disampaikan Pak Wasis tadi bahwa semua pabrik ataupun semua sistem yang ada di situ itu adalah semua ada di kapal jadi apa yang nanti dipelajari di sistem perkapalan adalah kalau di kapal itu lebih fokus kepada desain daripada kapal itu sendiri kalau teman-teman yang di SMA mungkin masih bingung kira-kira aku nanti di kapal itu mau mempelajari apa kalau teknik sipil itu kan mudah untuk membayangkan kalau arsitek kira-kira bisa membayangkan kira-kira desain bangunan seperti apa kemudian untuk future seperti apa itu akan mudah dibayangkan karena bersentuhan langsung secara keseharian jadi itu bukan menjadi sesuatu yang hal yang aneh atau menjadi hal yang awam tetapi kalau di kapal aku nunggu biasanya secara ini di daerah itu teman-teman mempelajari nanti aku dibelajari apa di kapal itu nanti dibelajari apa di sistem perkapalan akan mempelajari apa oke kalau yang di kapal sudah disampaikan oleh Pak Wasis untuk yang ada di sistem perkapalan nanti akan saya fokuskan adalah seperti ini ini adalah profil daripada jurusan sistem perkapalan bahwa kalau kita lihat nanti jika ada info yang kurang mohon dilihat lagi ada di web kita di sistem perkapalan itu sudah lengkap ada di web kemudian untuk program studi kita merunning ada beberapa salah satunya adalah di reguler dan ada di double degree atau kalau di kapal ada join degree double degree kita kalau di kapal dia dengan Korea atau Mokbo kalau di double degree di sistem perkapalan itu bergandeng tangan dengan Wismar University di mana kegiatan double degree ini di sistem perkapalan sudah berjalan hampir 10 tahun jadi kita bukan sesuatu yang baru untuk di double degree ini kita sudah berkerjasama dengan Wismar University itu hampir 10 tahun di mana nanti akan berubah ada beberapa perubahan yang kedepannya kalau yang dulu itu hanya enam mahasiswa yang akan pergi ke Jerman kalau yang kedepan ini Insya Allah nanti dalam satu semester itu mahasiswa akan berada di sana dalam satu semester makanya di awal-awal nanti akan kita berikan info kira-kira apa saja yang harus disiapkan ketika kita akan berada di Wismar University jadi nanti kapasitasnya kita sesuaikan juga kira-kira kapasitas yang bisa diterima di sana berapa kalau tidak salah kemarin infonya adalah 40-50 orang itu masih tercover untuk di Wismar University itu untuk kegiatan fully belajar di sana selama satu semester kemudian kita juga merunning untuk program PASKA Sarjana kemudian yang di mana di dalamnya ada S2 dan juga S3 nah sebagai tambahan untuk mahasiswa PASKA di sini nanti ada ya di ITS sudah merunning itu yang namanya program studi untuk yang riset by riset kalau dulu kita hanya merunning by cost saja tetapi kalau untuk tahun ini kita sudah mulai merunning PASKA Sarjana yaitu Master Degree dan Dektoral Degree by riset oke untuk mempersingkat kemudian akreditasi kita juga sama dengan di perkapalan itu ada sertifikat AUN kemudian ada sertifikat IAB dan tentunya BAN PT kita mendapatkan A kemudian karena kita bekerja sama dengan double degree maka kita menginduk dengan Bismar di mana Bismar itu mengikuti BAN menggunakan SEVA itu adalah standarnya daripada Jerman nah berikutnya adalah berapa sih sebenarnya mahasiswa yang kita miliki setiap angkatan di sistem perkapalan dalam satu tahunnya itu meraning untuk S1 saja itu kurang lebih 20 mahasiswa reguler dan 60 mahasiswa double degree jadi totalnya kurang lebih 180 mahasiswa jadi kalau total kurang lebih dalam satu tahun itu untuk di tahun pertama kedua ketiga dan keempat itu kurang lebih sekitar 700 lah 600 sampai 700 mahasiswa dalam semester nah kira-kira ini yang bisa saya sampaikan kemudian dosen yang kita miliki untuk saat ini ada yang kita miliki adalah dua profesor kemudian ada 13 doktor kemudian ada 17 master nah insyaallah di dalam tahun ini kita akan semoga saja akan mendapatkan tambahan profesor kemudian juga akan mendapatkan beberapa tambahan yang dulunya master akan berupdate status menjadi doktoral itu yang kita harapkan untuk tenaga pendidikan kurang lebih ini adalah 21 ini yang secara umum profil daripada departemen nah kapan berdiri nah ini pak kita berdiri untuk sekilas saja sistem perkapalan berdiri di tahun 1983 nah ini kenapa di awalnya kenapa kok jurusannya adalah teknik sistem perkapalan kenapa enggak teknik mesin kapal sebenarnya ini di tahun 1983 kita sebenarnya sudah menggunakan nama teknik permesinan kapal jadi kalau teknik permesinan kapal mungkin akan lebih mudah untuk membayangkan kalau teknik sistem perkapalan mungkin ada beberapa yang masih bertanya kira-kira akan mempelajari apa nah sebenarnya adalah dulu di awal adalah kita adalah teknik permesinan kapal tetapi dalam perjalanannya kita harus berganti menjadi teknik sistem perkapalan nah pada tahun 2011 ini yang saya sampaikan tadi kita sudah meraning double degree jadi kurang lebih 10 tahun kita sudah meraning double degree dengan Wismar University ini adalah yang kita sampaikan kemudian visi daripada sistem perkapalan adalah menjadi pusat unggulan untuk pendidikan dan riset di bidang marine engineering yang berputasi internasional dan berwawasan lingkungan ini adalah visi kita kemudian ini adalah program kurikulum profil lulusan kita sebenarnya kita mau mendidik mahasiswa itu menjadi seperti apa untuk biar mudahnya teman-teman yang ada di SMA ataupun yang adik-adik yang akan mau ke sini ke sistem perkapalan ini yang kita rencanakan lulusan yang kita inginkan seperti apa ini salah satunya bisa menjadi perancang dan konsultan di dalam sistem perkapalan jadi marine designer and consultant ini adalah beberapa jadi mampu untuk merancang sistem di kapal ataupun di wahana laut yang lain nah dengan basic yang hampir sama jadi kalau kita bayangkan di kapal itu ada mesin kemudian ada sistem penggerak dan lain-lain itu adalah seperti ini yang kita rangkum kurang lebih akan menjadikan tujuh ini nah ini nanti bisa dibaca saja karena waktunya adalah 15 menit dan ini nanti tidak cukup nanti bisa saya share saja untuk materinya kalau nanti ada yang kurang nanti jadi tanyakan oke poin terpenting yang ingin saya sampaikan kalau yang ditanyakan disampaikan oleh Pak Dekan tadi ada calon mahasiswa yang bertanya kira-kira apa yang membedakan sistem perkapalan dan teknik perkapalan nah ini adalah hal realnya dimana untuk yang di sistem perkapalan itu kita bisa atau kita dituntut untuk mampu merancang dan mendesain daripada sistem yang ada di kapal salah satunya ada propelsen ada mesin kita juga harus paham dengan penggerak-penggerak yang ada di kapal kebutuhannya berapa kemudian apa saja yang menjadi syarat untuk menjadi penggeraknya itu kita pelajari di sini jadi ada sistem propelsen sistem propelsen itu ada banyak ada yang elektrik yang kedepannya adalah elektrik kemudian ada pakai AC port dan yang lain-lain kemudian selain itu kita juga harus paham kira-kira ada marine electrical dimana dia mempelajari sistem navigasi kemudian pengontrolan yang ada di kapal di sistem itu jadi ada di engine kemudian ada sistem yang lain nah ini salah satunya adalah marine piping jadi konsen kita adalah bagaimana mendesain kalau yang tadi di kapal adalah bagaimana kapal itu bisa mengapung nah kita memastikan bahwa desain daripada sistem ini atau kapal ini terlayani atau mampu melayani kebutuhan yang diinginkan oleh owner ataupun oleh shipping company sehingga misalkan kita pengen ownernya saya pengen bisa kapal ini mampu untuk mengangkut minyak kita harus bisa mendesain kira-kira untuk memindahkan minyak dari darat ke laut itu seperti apa kira-kira kebutuhan pompanya perlu berapa pipingnya perlu berapa kita desainkan jadi kita harus mampu memastikan bahwa kapal ini bisa melayani kebutuhan sesuai dengan owner requirement ataupun spek daripada kapal itu untuk mampu kira-kira dia selamat untuk berlayar dan selamat untuk membawa muatannya jadi bukan hanya kita hanya memastikan untuk mengapung tetapi kita memastikan bahwa kapal ini harus mampu untuk selamat berlayar jadi kita harus mendesainnya bagaimana sistem-sistem itu bisa bekerja secara optimal kita pelajari di sini jadi itu yang membedakan secara umum kalau di kapal kita mendesain bagaimana mendesain cara mudahnya adalah kalau mungkin bisa dianalogikan bagaimana mendesain sebuah bangunan supaya bangunan itu selamat bagaimana mendesain bangunan itu menjadi kokoh nah itu adalah kewajiban daripada teman-teman di naval arsitek nah ini adalah beberapa gambaran singkat kira-kira apa yang membedakan antara sistem perkapalan dengan yang ada di kapal oke ini saya lanjutkan kira-kira kemampuan ataupun kompetensi daripada kita atau lulusan adalah seperti ini mampu bekerja dengan tim dan melihat profesional ini adalah beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan sertifikat baik itu AUN IAB ataupun BANPT sekarang kita harus mendesain atau didesain bahwa mahasiswa yang kita apa namanya kita didik itu harus mampu memiliki skill seperti yang mereka inginkan nah ini adalah beberapa capaian pembelajaran dan ini adalah sedikit peta jalan mata kuliah jadi mata kuliah kita adalah 144 SKS sama secara umum di ITS kita adalah 144 SKS yang harus ditempuh untuk mendapatkan sebagai untuk mendapatkan gelar sebagai seorang insinyur ini adalah ini saya lewatkan karena sudah 10 menit lebih ini adalah fasilitas dan suasana di kampus kita jadi ada ya memang kalau di tadi disampaikan masjid ITS memiliki masjid tapi di kita di sekitaran kampus di fakultas kita memiliki musola yang insya Allah cukup representatif kemudian kita juga memiliki taman atau lingkungan hijau sehingga kita tidak sumpek atau kita fokus di ruangan saja kita bisa ya nongkrong nongkrong atau bisa diskas disitu baik yang ada di depan ruang kelas yang ada di bawah disini ataupun yang ada di taman itu bisa dimanfaatkan untuk diskas setelah kegiatan belajar mengajar bisa diskas untuk pendidikan atau materi di kuliah ataupun yang lain ini adalah beberapa lab yang kita miliki jadi selain diskas yang ada disini secara umum beberapa mahasiswa tingkat akhir di kita itu biasanya akan memberikan kelompok-kelompok di lab masing-masing untuk saling berdiskas jadi untuk diketahui di sistem perkapalan itu memiliki saat ini memiliki enam fokus bidang studi di bawah itu adalah di bawah naungan enam lab yaitu ada lab keandalan dan keselamatan kemudian ada lab perencanaan dan manufaktur kemudian ada lab listrik kemudian ada lab mesin fluida ada lab mesin atau motor bakar dan yang terakhir ini kita Alhamdulillah diberi kesempatan untuk membuka lab baru yaitu lab mom nah ini adalah beberapa kegiatan suasana belajar mengajar yang ada di kita ini adalah contoh diskas di lab itu adalah seperti ini bisa digait oleh dosen ataupun oleh senior ini ada beberapa yang ada di sini ini adalah kegiatan untuk mendesain kira-kira desain saling berdiskas untuk kelompok bisa seperti ini ini adalah dosen yang dari Wismar yang datang ke kita jadi tiap semester kita akan kedatangan tamu ada block lecture itu dari Wismar University ini adalah kita kemudian nanti ada beberapa ini adalah ya memang sudah lama nanti kita akan beberapa kelas yang kita akan upgrade oke ini adalah salah satu contoh ujian yang ada di kita kenapa kok pakai kostum kok aneh-aneh bukan ini adalah untuk menghilangkan rasa nervous daripada mahasiswa yang akan mengikuti ujian ini jadi kita kita mencoba bagaimana merilis stressnya mahasiswa agar tidak tertekan itu dengan menggunakan kondisi seperti ini oke untuk mempercepat ini adalah beberapa kompeten apa ini kompetisi yang di yang diikuti oleh beberapa mahasiswa jadi kita tidak atau mengangang mahasiswa hanya kepada pembelajaran saja tetapi kita juga men-support mahasiswa untuk bisa berkompetisi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional ini adalah beberapa contohnya ini adalah kurikur yang lain yaitu untuk yang dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa ataupun himal yang di kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan non-akademis ini adalah beberapa kreativitas mahasiswa yang kita support kemudian ini adalah beberapa kerjasama kita dengan international university kita secara reguler ada student exchange dengan Kobe university kemudian dengan Wismar itu sudah pasti kemudian ada beberapa yang lain kegiatan kemudian untuk professional society kita ada Rina Imare dan yang lain-lain kemudian untuk industrial ada dengan alumni kita cukup bagus kerjasamanya dengan internetship dan yang lain-lain juga cukup bagus ini adalah beberapa gambar yang kita lakukan untuk kegiatan akademik kita kerjasamanya adalah seperti ini ada dengan ketika kunjungan ke Wismar salah satunya beberapa tahun terakhir ini ada di Wismar kemudian ada di Korea eh sorry di Cina ini ada Pak Dimas kemudian Pak Saud yang kita pergi ke sana kemudian ini adalah kedatangan dari mahasiswa dari lupa saya dari Mokbo kalau tidak salah ini ada Pak Adi dan Pak Nur Adi ini Pak Dimas dengan Pak Saud ini juga yang di Wismar ini adalah beberapa kerjasama dengan industri itu adalah kita cukup baik kerjasama dengan beberapa industri pendukung maupun industri galangan yang ada di Indonesia salah satunya dengan Trakindo dengan Pelindo dengan yang lain kita juga cukup erat kerjasamanya sehingga kita akan saling berkolaborasi untuk mengembangkan dunia maritim di Indonesia niatnya adalah seperti itu ini adalah beberapa kerjasamanya nah ini yang terakhir yang disaya sampaikan adalah kita cukup bagus kerjasama kita dengan alumni baik itu yang ada di pemerintahan maupun yang di non pemerintahan kenapa seperti itu salah satu kontribusi daripada alumni adalah bentuk kurikulum kita ini tidak hanya fokus kepada proses yang ada di buku tetapi kita juga merespon beberapa masukan ataupun kita melakukan research tadi untuk membuat sebuah kurikulum yang lebih update dan mampu untuk sehingga keterserapan daripada lulusan kita cukup tinggi sehingga mampu untuk diserap karena apa karena kurikulum itu banyak mendapatkan inputan inputan daripada alumni nah ini adalah salah satu contoh atau beberapa kegiatan kita discuss dengan alumni kemudian ini juga discuss dengan beberapa alumni yang ada di Surabaya ini adalah beberapa contoh kegiatan alumni kita yang ada di Jakarta ini kemudian ini adalah Pak Dekan juga kerjasama yang saat ini sedang berjalan kerjasama antara IKA ITS dengan kebetulan yang untuk mendesain kapal di Kepulauan Seribu itu adalah bagian daripada FTK sehingga dikerjasamakan antara alumni FTK dengan Kementerian Perhubungan khususnya di Jakarta DKI Jakarta dan ini adalah salah satu contoh kontribusi angkatan muda di kita alumni muda kita ini adalah mungkin nilainya bukan cukup besar tapi semangatnya yang cukup bagus untuk mengembangkan jadi ini adalah salah satu foundation yang diberikan oleh angkatan 2013 untuk adik-adik yang saat ini terdampak COVID sehingga belum mampu untuk membayar SPP dan yang lain-lain teman-teman ini memberikan donasi untuk adik-adiknya yang ada di kampus selain ini masih ada beberapa apa namanya foundation lain yang diberikan oleh beberapa angkatan ataupun alumni jadi ini juga sudah di create oleh FTK kita untuk melakukan penggalangan untuk memberikan sebuah foundation nanti akan mungkin bisa disampaikan oleh Pak Dekan mengenai kedepannya mengenai salah satu rencana untuk memberikan foundation ataupun biasiswa alumni kepada mahasiswa FTK yang ada di kampus mungkin itu yang bisa saya sampaikan nanti akan lebih banyak ke proses tanya jawab mungkin itu Pak Dekan terima kasih atas waktunya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Kadep Sistral Sistema Kapital Pak Beni atas presentasinya berikutnya akan karena ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan sudah mulai banyak pertanyaan sehingga kita bantu dijawab lewat chatting berikutnya saya percerahkan kepada Kepala Departemen Teknik Kelautan Pak Herman Pratekno untuk memberikan presentasi mohon aware dengan waktu karena banyak sekali pertanyaan sehingga lebih banyak diskusi rasanya karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus segera dijawab terima kasih Pak Herman saya persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya Kepala Departemen Teknik Kelautan FTK ITS akan mempresentasikan sekilas tentang Departemen Teknik Kelautan ini saya lihat gambar di depan ini saya tampilkan adalah wisudawan Teknik Kelautan periode yang lalu bulan Maret 2020 kita sudah mengeluluskan wisudawan S1 wisudawan S2 dan wisudawan S3 tapi sayangnya pada waktu itu Maret kemarin itu ada lockdown jadi tidak ada perayaan wisudanya judisium saja semudah-mudahan mungkin di semester depan kalau ada masih ada lockdown COVID ini mungkin kita bisa judisium online atau wisudanya juga online juga jadi seperti itu jadi disini saya Hermann Pratim sebagai Kepala Departemen Teknik Kelautan dibantu oleh Sekretaris Departemen Dr. Mawad Zikrok dan ada Kaprodi Pasca Sarjana Teknologi Kelautan ini membawai bidang Master S2 dan Doktoral S3 selama ini program Pasca Sarjana Teknik Kelautan sudah banyak menghasilkan lulusan Master Doktoral apalagi yang Sarjana kemudian untuk status akreditasi BAN PT kita Departemen Kelautan kemarin terakreditasi A sangat unggul jadi masuk dalam jurusan Departemen di ITS yang sangat unggul selain itu kita juga mendapat akreditasi internasional IAB Indonesian Accreditation Board from Engineering Education nah ITS Teknik Kelautan ini menjadi unggulan di ITS karena pada visi-misi ITS ada kalimat berbunyi berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seri terutama di bidang kelautan pemukiman dan energi yang berwawasan lingkungan jadi teknik-lindungan ini adalah teknik kelautan ini adalah unggulan bidang ITS nah visi-misi jurusan teknik kelautan ini menjadi lembaga pendidikan tinggi rekayasa kelautan bertaraf internasional yang menjadi rujuan di Asia Tenggara jadi teknik kelautan merupakan Departemen teknik kelautan tertua di Indonesia lahir tahun 1983 dan merupakan tertua setelah itu ada dari ITB mendirikan tahun 90 berapa itu teknik kelautan juga dan ada juga dari UNAS teknik kelautan dan Universitas Teknologi Sumatera juga ada teknologi kelautan tapi mereka usianya lebih mudah daripada teknik kelautan MTK ITS jadi melihat dari visinya sebagai lembaga pendidikan tinggi rekayasa kelautan bertaraf internasional rujuan Asia Tenggara jadi misi teknik kelautan adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu rekayasa kelautan dalam penelitian ilmu rekayasa memberikan pelayanan basis ilmu rekayasa kelautan kemudian mengelola jurusan ini secara aktif transparan dan akuntable selanjutnya untuk tujuan ini nanti mendidik nah ini nanti kita analiz ya sudah lanjut terus biar cepat nah outcome dari mahasiswa sarjana dan pasca sarjana ini adalah kemampuan bidang kerja nanti mampu menerapkan kealian teknik lautan kemudian pengetahuan yang dipuasai menguasai konsep umum di bidang teknik lautan dan energi laut secara mendalam kemudian kemampuan manajerial berani mengambil keputusan secara komprehensif berdasarkan input komputasi secara berkelanjutan nah untuk bidang yang dipelajari di teknik lautan ini adalah ini body knowledge dari teknik lautan ada coastal engineering yaitu teknik pantai dan offshore engineering teknik lepas pantai kemudian ada lagi deep sea dan strip sea engineering teknik laut dalam jadi kalau kita lihat coastal adalah ada coastal process coastal and river sediment coastal maritime griding port hubur intergrid dan seperti itu zona manajemen kemudian yang offshore engineering ada offshore structure ada mode and tone marine operation ocean energy kemudian yang di deep sea engineering ini ada deep water offshore structure subsea pipeline underwater europe seperti itu nah kalau kita lihat dari bidang tadi ada bidang kealiannya adalah di teknik lautan ini adalah struktur bangunan laut ada perancangan produksi bangunan laut ada lingkungan dan energi laut bidang jingungan laut dan pantai serta teknik pantai dan pelabuhan laut nah ini untuk laboratorium di teknik lautan itu ada enam laboratorium yaitu konstruktif bangunan laut ada lab laboratorium produk material dan produksi bangunan laut ada lab jingungan dan energi laut ada lab hidro di negeri bangunan laut lab infrastruktur dan pantai dan pelabuhan serta lab rekaya saidro informatika kelautan nah ini kepala labnya tadi ada enam lab setiap lab dipimpin oleh kepala lab yang ada yang doktor sampai profesor itu ada struktur panteria lingkungan energi laut infrastruktur pantai dan pelabuhan kontruktur bangunan laut rekayasa hidro dan hidro di negeri bangunan laut nah ini fasilitas lab tadi ada peralatan 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 penelitian penelitian di bidang pantai ini ada di lab lingkungan dan energi laut di depan kelautan kemudian 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 ada alat UTM universal testing ini untuk uji uji material ini adanya memang di lab material dan produksi bangunan laut untuk uji tarik uji tekan banding segala macam bisa dilakukan di sini kemudian untuk ini ada circulating water tunnel ini seperti itu kemudian nah ini komposisi dosen di tempat kami tempatan kelautan ada 27 yang satu yang baru saja meninggal jadi ada 27 dosen dengan komposisi 17% lecture dosen ada 60% dosen adalah dari bidang offshore engineering yang 11 lecture atau 40% dari dosen kelautan adalah bidang offshore engineering jadi ini adalah di dua Ocean Engineering Group dan ini Coastal Engineering Group dan kami sudah memiliki empat profesor kalau dari segi pendidikan dosen-dosen yang dosen kelautan sebenarnya di atas rata-rata ITS karena kami sudah punya empat profesor masternya S2 hanya beberapa orang saja selebihnya adalah dokter S3 semua nah untuk rumput mata klia tadi ada structure ada mata kuliah wajib ada mata kuliah pilihan seperti itu mungkin nanti untuk diskusi juga barangkali adik-adik SMA ini tanya mata kuliahnya wajib apa pilihan apa nanti untuk menentukan bidang yang akan ditekuni di teknik lautan ini structure seperti itu ada mata kuliah wajib ada mata kuliah pilihan kemudian untuk hidrodinamik juga demikian bidang hidrodinamika ada mata kuliah wajib dan pilihan juga nah mata kuliah pilihan ini sebenarnya biasanya diambil untuk mendukung skripsi TA yang akan diambil mahasiswa tersebut jadi diharapkan mahasiswa yang mengambil TA bidang itu harus mengambil mata kuliah pilihan yang sesuai bidangnya jadi seperti itu kemudian untuk desain production ini ada mata kuliah wajib juga mata kuliah pilihan juga ada kemudian osean energi energi laut dan lingkungan ini ada mata kuliah wajib penganografi reserva hidrokarbon ada mata kuliahnya pencemaran laut di laut geofisika dan lain-lain kemudian coastal engineering juga ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan ada wajibnya ada proses pantai trukung perlindungan pantai ada pilihannya ini pemodalan di numerik perencanaan manajemen pelabuhan revitalisasi pantai dan lain-lain kemudian klasifikasi tadi sudah saya sebutkan bahwa kita ada 27 dosen 4 orang diantaranya profesor beberapa hanya-hanya beberapa aja yang pendidikannya S2 selebihnya adalah doktor semua S3 jadi secara rata-rata pendidikan dosen di teknik lautan di atas rata-rata dosen-dosen di departemen di ITS yang lain kemudian ini untuk prestasi mahasiswa jadi mahasiswa kelautan sebelum lockdown COVID-19 kita masih sempat mahasiswa berprestasi di beberapa kejuaraan awal bulan Februari dan Februari-Maret itu masih ada prestasi karena belum ada lockdown waktu itu ini ada juara winner oil rig competition juara apa ini favorit winner kemudian di perbanas itu ada juga entrepreneur world itu kita juga juara satu bulan bulan Februari jadi sebelum lockdown kemarin masih masa-masa teknik lautan masih bisa berprestasi di tingkat nasional kemudian ini juara dua juga di bulan Maret kemarin ini juga masih sebelum lockdown ini terakhir 12-13 waktu itu lockdownnya gak salah pertengahan Maret gitu baru lockdown memang kejuaraannya setelah itu online semua jadi ini prestasi mahasiswa teknik lautan pada awal tahun kemarin sebelum lockdown nah kalau dilihat dari prospek kerja alumni Departemen Teknik Lautan jadi alumni teknik lautan lusan kelautan bekerja sebagai project engineer design engineer konsultan bangunan laut surveyor peneliti bahkan ada yang di perbangan kalau kita lihat disitu ini data-data alumni yang baru lulus kemarin ada yang terima di PTZ ada yang di PT PT BKK dan kalau dilihat dari negara-negara yang lapangan kerja di alumni kelautan ini itu mulai dari yang saya lihat sendiri kemarin banyak di teknik juga teknik Malaysia Kuala Lumpur banyak di Singapura juga ada bahkan ada yang kemarin di Aljazeer sama di anu negara bagian Rusia itu juga ada di sana juga bahkan di Australia juga ada yang selama bertahun-tahun kerja di Australia di Inspektor Koting di mana jadi kalau dilihat dari lulusannya sudah alumni kelautan sudah menyebar di seluruh dunia dikatakan ada di Eropa ada Timur Tengah Australia Asia Tenggara itu Singapura dan Malaysia banyak sekali jadi seperti itu ini yang baru lulus-lulus kemarin itu ada data-data mereka nah ini dan kebanyakan kalau lihat dari alumni kelautan misu dan kelautan mereka kebanyakan masa tunggu tiga bulan kurang dari tiga bulan ada tiga bulan sudah mendapat pekerjaan dengan kata lain untuk prospek lapangan kerja ini seni kelautan cukup banyak di berbagai bidang saya bilang berbagai bidang ternyata yang kerja di bank pun juga banyak kemarin dari MyBank BNI ada Bank Mandiri selain itu bidang-bidang kelautan BI juga ada kemarin Jakarta Bank Indonesia dan selain itu juga kalau kita lihat di sini sebenarnya merata seperti DKP itu depanmen kelautan pelikanan itu di tiap provinsi pasti ada alumni kelautan dari Aceh sampai di Papua kemarin ada bimbingan TA saya ada yang di Papua juga keterima di Departemen Kelautan Perikanan Papua ada yang di Aceh juga Sumatera Jawa dan di Indonesia menyebar di semua pulau ada alumni teknik kelautan seperti itu itu prospek kerja dari alumni Departemen Kelautan kemudian pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Departemen Kelautan ada desain review bangunan offshore ini di Makassar ini dari kliennya adalah Yunocal dan desain review FPSO floating production storage oil ini kita pernah bantu untuk mengejarkan projek ini kemudian belanak juga ada kapal juga kapal terimaran ya kapal kemarin ada kapal kemarin kita juga pernah buat nah ini kemarin bahkan kemarin salah satu dosen kita Pak Wisnu Wardana juga menghasilkan kapal canggih tapi memang belum dipatenkan masih dalam proses pembuatan artificial ribs ini untuk yang bidang coastal structure yang pantai kita gunanya untuk mereduksi energi dan memproteksi garis pantai pantai itu terhadap erosi air laut Pak Irman mohon agak lebih cepat Pak Irman nah ini tsunami juga kita ada mata kuliah manajemen bencana ini ada tsunami propagation model ini bidang pantai bapak-bapak dosen teknik laut bidang pantai tsunami aquaculture pun ada kelompok penelitian bidang aquaculture yaitu perikanan di tengah laut nah ini departemen kami ini kelautan ini tempatnya memang hijau ya green ejo kampus kemudian ini pengembangan selanjutnya rencana departemen kami akan bangun seperti ini ya ini mumpum masih bulan idul bulan lari raya lebaran isi awal kami segenap sivitas akademika kelautan mengucapkan samit lari raya idul fitri mohon maaf dan batin kemudian nah ini sekian terima kasih presentasi kami dan ini saya ambil foto studi-kursi mahasiswa teknik kelautan kunjungan ke kampus ITB jadi setiap tahun kita ada silaturami dengan teknik kelautan ITB untuk saling tukar pikiran tukar ilmu segala macam ini ada foto kemudian dari situ ada kerjasama antara mahasiswa mahasiswa teknik kelautan himatek dan hima teknik kelautan ITB Bandung demikian presentasi saya akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Irman karena banyak informasi yang apa namanya yang sudah disampaikan berikutnya agar waktu kita sangat terbatas saya peristakan pada Kepala Departemen Transportan Terusia Laut untuk memberikan informasinya saya peristakan Pak Setia Nugroho baik terima kasih selamat siang adik-adik siswa SMA so pertama kita kenalan dulu saya Setio saya lulusan dari S1 dari TU Delft di Belanda S1 S2 kemudian S3 di TU Berlin di Jerman kalian sekarang pada posisi untuk memilih mau kuliah dimana ya makanya pertanyaannya mengapa seseorang mempertimbangkan untuk kuliah di teknik transportasi laut jawabnya diantaranya adalah seperti ini karena transportasi laut itu seksi ada mengapa seksi ada tiga bidang di transportasi laut teknik transportasi laut yaitu pelayaran mengurusi kapal bagaimana kapal itu dioperasikan ngangkut muatan ngangkut penumpang ngangkut wisatawan kemudian mengerusi bagaimana pelabuhan itu dikelola dimanage diatur dan yang ketiga adalah logistik bagaimana mengangkut sesuatu dari ujung ke ujung dari Teranggalek sampai ke Amerika melalui berbagai macam moda angkutan dan tentu titik beratnya pada transportasi lautnya karena sebagian besar dari waktu itu dihabiskan di pelabuhan dan di laut ini adalah gedung baru teknik transportasi laut modern paling bagus dan ini adalah Departemen Teknik Transportasi Laut Pertama dan satu-satunya di Indonesia kami peduli mutu maka kami bekerja keras untuk membuat ini jadi baik kami membuat karya ada beberapa karya dari rekan-rekan dosen desain kapal pelni yang berasal dari Jerman kita rombak kemudian menjadi kapal yang bisa ngangkut penumpang tadinya penumpang saja penumpang ketika emas dan kendaraan kemudian juga rekan-rekan merancang tol laut kalian pasti dengar tol laut setiap hari itu yang merancang adalah Departemen Teknik Transportasi Laut dan juga kita melakukan riset untuk mengembangkan telematika penggunaan penggunaan IT pada transportasi laut dan logistik dan ini adalah software yang dibuat iStone namanya dipakai perusahaan pelayaran dan galangan ini adalah software satu-satunya dan pertama buatan Indonesia yang disertifikasi internasional di samping itu kami juga peduli pada sektor yang lebih kecil telra kapal-kapal kayu dan kita melakukan banyak riset pada area-area yang saya sebutkan tadi kita sejak awal bicara bahwa internasional itu kunci maka aktivitas internasional itu otomatis bagi kita sesuatu yang harus kita lakukan dan departemen ini mempunyai skor mempunyai nilai paling tinggi se-ITS dan tentu saja kalau akardit internasional kita gak perlu bahas kita pasti dapat kalian setelah lulus dari SMA mau ke kuliah bekerja di mana ini adalah lulusan alumni lulusan dari departemen ini sebagian bekerja di tiga sektor tadi yaitu di pelayaran Anda bisa bayangkan Samudera Indonesia Meratus MERS Client CMA CGM Pertamina kemudian logistik maritim kemudian kepelabuhanan dan bidang terkait lainnya itu berhubungan dengan misalnya sebagai konsultan kemudian asuransi maritim kemudian perbankan itu pada area termasuk galangan itu adalah area di sini dan sejauh ini karena jurusan kami jurusan kita adalah jurusan satu-satunya Indonesia dan kebutuhan tinggi maka tidak sulit untuk mendapatkan pekerjaan perkuliahan departemen ini adalah departemen pertama yang begitu itu lahir langsung bekerjasama internasional kita bekerjasama untuk capacity building namanya dengan mitra dari Belanda dari Erasmus University Rotterdam dengan TU Delft dengan Pantea dengan Rotterdam University Applied Sciences dan kita juga bekerjasama dengan industri di Singapura Home Ship Management kemudian Sembawang Corp saya tunjukkan beberapa gambar yang menunjukkan pekerjaan alumni tugas akhir skripsinya misalnya merancang rute mengukur kinerja operasi kapal menemukan ukuran kapal kalau seseorang misalnya kalian bekerja di sebuah perusahaan di Pertamina misalnya anda dapat tugas mengirim 1 juta ton BBM dikirim dari mana kemana tentukan kapalnya besarnya apa dan kemudian dibangun atau charter atau beli bekas itu adalah pekerjaan Translaw mengelola pelabuhan mendesain konsepnya dan logistik dan juga contohnya misalnya pengiriman ikan segar ada juga tentang logistik kayu manis yang diekspor ke Amerika dengan menggunakan e-commerce kita merancang juga mock-up software untuk transportasi laut untuk e-logistik e-commerce dan ini merempet ke beberapa bidang yang lain mahasiswa kami mewajibkan mahasiswa berorientasi internasional karena yang menjadi motor globalisasi adalah perdagangan adalah transportasi laut mengapa 90% barang yang diangkut ke seluruh dunia itu diangkut dengan kapal jadi kapal itu tidak akan mati kami mewajibkan mahasiswa trans untuk kerja praktek di luar Jawa setidaknya satu kali dan mereka semua pernah keluar negeri mereka setiap sekali ke Singapura terdekat kami prestasi internasional otomatis kalau internasional nasional pasti banyak inilah diantaranya salah satu mahasiswa yang menang di Harvard National United Nations kemudian kegiatan beragam olahraga seperti ini dan juga kegiatan seni kita pada saat peresmian mengundang wayang dan mahasiswi kita nyanyi juga di sana dan kita penting untuk mencamkan ini bahwa pada saat kita berorientasi sangat internasional kita harus mengukuhkan jati diri kita menghargai keberagaman dan identitas Indonesia itu harus nyata ekskursi ke luar negeri kita lakukan setiap tahun dan beasiswa tersedia cukup banyak magang kerja praktek wajib dua bulan setahun dilakukan sebulan dua kali dua kali sebulan dan ini adalah gambar-gambar bahagia mahasiswa transportasi laut jumlah mahasiswi dan mahasiswa proporsional kira-kira bervarasi dari tahun ke tahun sekarang mungkin sekitar 40% mahasiswa di translang adalah jawa dan jika tertarik silakan bertanya terima kasih terima kasih Pak kaget transportasi laut Pak setiap atas paparanya rasanya sangat mengenai karena yang dibutuhkan oleh adik-adik SMA adalah apa yang bisa didapatkan di masing-masing departemen di transportasi seperti apa yang didapatkan di sistem perkapan apa saja yang didapatkan di perkapan apa saja yang didapatkan dan juga di kelautan dan ini sudah mulai banyak sekali pertanyaan bapak-bapak yang dari chatting tapi kami mencoba untuk menjawab jadi paralel moderator meranggap untuk menjawab chatting karena waktu yang sangat terbatas kalau ini ada pertanyaan beberapa pertanyaan yang sudah saya summary yang pertama adalah sebenarnya pertanyaannya adalah kenapa jumlah peminat di FTK turun dari SNPTN ke UTBK dari SNPTN ke UTBK nah saya jawab bahwa karena sistem itu berubah tahun lalu adalah UTBK yang pertama kali sehingga mereka sudah mengetahui skor banyak sekali mahasiswa atau calon mahasiswa yang sudah menyadari skornya sebagai informasi tahun lalu ini mungkin sebagai tidak terjadi pegangan tetapi bisa menjadi sehingga mereka sudah mengetahui skor tidak bisa mengetahui karena skor pada tahun lalu itu adalah minimal untuk masuk di TS skor UTBK adalah 600 seperti itu mungkin ada pertanyaan dari adik-adik kalau saya lihat ada kalau yang dari partisipan ini ada yang sudah raise hand Mas Zidan saya persilahkan untuk melakukan pertanyaan memberikan pertanyaan saya persilahkan halo 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 juga Zidan Zidan ini raise hand soalnya apakah ada pertanyaan mungkin lagi ini baik ini saya cari lagi ada pertanyaan boleh dijawab semuanya ya di sistem perkapalan itu apakah ada jalur masuk internasional mungkin Pak Benny bisa menjawab pertanyaan is Sylvia Pak Benny SBN SBN PTN ataupun SNPTN bisa diulangi Pak Benny tadi di mute ini sudah saya unmute apakah ada jalur masuk internasional karena kalau kita lihat kan di siskal ada dua mahasiswa internasional dari Saudi Arabia berarti kan ada mahasiswa asing bisa masuk di double degree siskal ya kalau di double degree bisa Pak kita di sistem perkapalan itu double degree itu bisa dari Indonesia maupun dari mahasiswa asing yang kemudian itu bisa melalui jalur SNPTN dan SBMPTN kalau tidak salah seperti itu jadi kita secara formal sudah terbuka sama dengan yang reguler untuk yang jalur double degree nah mungkin itu yang kalau di siskal mungkin kalau bisa ditambahkan mungkin di kapal kalau di kapal memiliki double degree dan IUP kalau tidak salah ya international underdates program ya ya kemudian ini ada pertanyaan lagi Bapak Pak untuk presentasi pembobotan nilai UTBK di lingkungan FTK-STS seperti apa apakah ada yang tahu jadi kalau ini saya jawab seperti ini tadi bahwa nilai yang untuk masuk di ITS tahun yang lalu tapi tidak bisa menjadi pegangan adalah minimal 600 jadi tahun lalu adalah minimal 600 yang diterima di ITS baik itu melewati UTBK ataupun yang jalur mandiri maupun kemitraan jadi itu yang potensi untuk bisa diterima di FTK seperti itu nah kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak Pak Benny cuma sudah jawab sama Pak Juniarko apakah sekarang untuk masuk di Wismar University apakah ada tes sebelumnya untuk yang kedepan tidak ada Pak kita adalah satu semester kita ada di sana tapi dibatasi jumlah yang tugas akhir tugas akhir iya kalau tugas akhir ada pembatasan tetapi kebijakan daripada kemarin kita dari Wismar memberikan kesempatan yang lebih besar jika yang sebelumnya adalah pihak Wismar yang ada di Jerman itu hanya memberikan kesempatan sekitar 6-8 mahasiswa untuk bisa di sana selama satu semester tetapi untuk yang sekarang diberi kesempatan itu kalau tidak salah kemarin Wismar bisa menyerap sampai 50 orang yang bisa berada di Jerman selama satu semester mengingat jumlah dermitori yang disediakan atau yang tersedia di Wismar University sehingga terbatasan itu yang menyebabkan mereka hanya bisa menerima sekitar 50 orang Oke terima kasih Pak Beni ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Wasif dan Pak Beni mungkin bisa dijelaskan apakah prospek kedepannya itu berharga untuk seorang mahasiswa atau yang sudah lulus itu mengantongi dua ijasa karena kalau double di Wismar dan di Mokmo itu kan mendapatkan dua ijasa nah kira-kira bagaimana Pak Pak Beni apakah memang lebih baik dibanding reguler atau bagaimana saya persahakan Pak Beni dan Pak Wasif nanti yang menjawab Baik terima kasih Pak Dekan terima kasih Pak Dekan ya silakan Pak Wasif keuntungan punya ijasa dua tentu apa kalau kita hanya mau bekerja di Indonesia saja mungkin itu tidak tidak apa tidak ada bedanya ya tetapi misalnya kalau perkapalan bekerja sama dengan universitas di Korea oleh karena itu tentu kalau alumni tadi atau lulusan tadi ingin bekerja di Korea akan sangat lebih mudah karena dia menggunakan ijasa sana nah selain itu tentu apa kalau kita menggunakan dua ijasa tentu bukan kalau dia dari Korea tentu ijasa itu juga dikenal di beberapa negara yang lain misalnya mungkin di China kemudian di Jepang dan seterusnya sehingga salah satu keuntungannya itu namun demikian barangkali apa arti sebuah ijasa sebetulnya tetapi yang lebih dipentingkan ini adalah knowledge adalah satu tahun belajar di Korea kemudian dosen Koreanya datang ke ITS nah ini adalah kita belajar dari apa dari guru ya dimana guru-guru di Korea itu menghasilkan suatu industri kapal yang berkelas dunia yang saat ini adalah produksinya adalah produksi apa sekelas dunia kemudian produksi terbesar di sana teknologinya terbagus di sana apalagi kapal-kapal model LMG LPG dan seterusnya nah sebetulnya itu yang jauh lebih penting yang jauh lebih penting kemudian ketika mahasiswa di Korea sana tentu mereka bisa meng-create suatu network suatu network di komunitas internasional khususnya di Korea itu saya rasa yang jauh lebih penting adalah knowledge yang didapatkan tadi mereka sudah berwawasan secara global tadi dimana tadi sudah saya jelahkan nature bisnis industri perkapalan adalah apa bisnisnya adalah secara global itu mungkin barangkali Pak Pak Dekat tambahan dari saya batas pencerahannya artinya bahwa networking itu menjadi penting kemudian yang kedua adalah wawasan karena memiliki networking dengan internasional secara pencerahan Pak Benny mungkin ada tambahan terima kasih ini memang agak sedikit berbeda di double degree kita kalau di regular itu kan kita fokus kepada supporting kepada dunia apa namanya galangan atau apa namanya sipiat atau proses pembangunan dan yang lain-lain kemudian untuk yang di double degree di sistem perkapalan itu fokusnya berbeda dimana lebih cenderung di awal pendirianya itu adalah filosofinya yang double degree ini untuk supporting siping company jadi mempersiapkan teman-teman yang bagaimana operator itu mampu memahami daripada sistem yang bekerja di kapal sistem itu berfungsi seperti apa dan yang lain-lain itu perbedaannya jadi kemudian dilanjutkan untuk yang di double degree ini kita bekerja sama dengan Wismar nah dimana Wismar ini dia bersifatnya internasional dan sudah diakuin oleh di beberapa negara yang lain sehingga kita akan lebih membuka peluang ketika kita networking seperti yang disampaikan Pak Wasis tadi bahwa kita memberikan alumni-alumni kita bisa menggunakan atau networking yang dimiliki oleh Wismar University atau Jerman yang ada yang ada di Jerman sehingga kita sebenarnya memberikan kesempatan untuk berkompetisi jadi tidak hanya berkompetisi di lokal tetapi alumni kita bisa akan lebih mudah berkompetisi bukannya kalau reguler tidak bisa berkompetisi dengan di luar bukan tetapi akan mudah karena jaringan yang dipakai itu adalah jaringan ITS dan jaringan yang ada di Wismar University itu yang bisa memberikan keuntungan lebih ketika memiliki dua ijazah ibaratnya seperti ini kita memiliki ijazahnya ITB dan ITS kira-kira lebih untung mana kalau dengan yang ada cuma satu saja itu yang kita miliki jadi itu filosofisnya sehingga dengan adanya dua ijazah akan lebih memudahkan atau lebih fleksibel ketika aku yo alumni kalau bahasa jawanya aku yo alumni ITS aku yo alumni Wismar itu yang menjadi concern daripada joint degree ini sehingga akan lebih mudah beberapa sebagai tambahan pak beberapa alumni kita tidak hanya berkompetisi di Indonesia salah satunya ada 2013 yang bekerja di BV Perancis kemudian ada Salsabila itu Manung Manung Galsuhindro itu angkatan 2009 kalau tidak salah ini yang saya rekam saja kebetulan teman-teman ini kenal kemudian ada Samsi yang sekarang sedang melanjutkan di Perancis juga kemudian di Jepang banyak sekali teman-teman kita yang melanjutkan atau alumni kita yang melanjutkan di Jepang mungkin pak Dekan juga lebih paham teman-teman yang ada di Jepang kemudian di Cina juga ada jadi kita tidak terbatas kepada Indonesia jadi kita sudah jaringan kita komunikasi kita dengan universiti-universiti yang lain itu sudah terbuka lebar dan banyak alumni kita yang memanfaatkan jaringan-jaringan tersebut untuk bisa go internasional jadi jadi itu yang bisa saya tambahkan jadi kita tidak terfokus kepada Indonesia saja tetapi banyak alumni kita yang sudah berkiprah di dunia siping maupun di dunia kelas kelas society yang ada di luar negeri itu yang bisa saya sampaikan itu yang ada banyak sekali pak angkat-angkatan tua dari FTK itu yang saat ini tinggal di luar negeri seperti mungkin alumni di kelautan juga banyak yang saya rekod itu alumni FTK saya bilang alumni FTK sudah banyak yang berkompetisi atau eksis di dunia internasional mungkin itu pak terima kasih pak benny atas jawabannya jadi artinya bahwa alumni-alumni di FTK itu sudah internasional banyak yang bekerja juga di internasional ini untuk transportasi laut pak kadet transla pak setiun nugroho pak yoyo ada pertanyaan dari youtube live mohon maaf pak lala sebentar ini ada banyak pertanyaan ini saya coba jadi ada pertanyaan-pertanyaan untuk transla adalah apa namanya apakah lulisan transportasi laut ada yang bekerja di perusahaan internasional itu yang pertama kemudian yang kedua biar langsung dijawab sama pak kadet untuk ekskursi dari teknik transportasi laut apakah itu dengan biaya sendiri saya persilakan pak setiun nugroho terima kasih apakah ada lulusan dari teknik transportasi laut yang bekerja di luar negeri banyak yang tinggal di luar negeri yang bekerja di luar negeri juga ada artinya apa itu itu sesuatu yang yang lumrah dan 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 ini akan terus ke sana kemudian yang kedua apakah ekskursi ke luar negeri itu apa bayar atau enggak jawabnya enggak enggak bayar bagaimana caranya kita melakukan itu tentu saja kita berpikir departemen kita dengan departemen yang lain menerima dana dari pemerintah jumlahnya sama SPP-nya tergantung jumlah mahasiswanya jadi per mahasiswa sama aja lalu gimana caranya kita harus kreatif kita harus kerja keras caranya bagaimana mahasiswa melakukan kegiatan mempersiapkan itu mencari sponsor dari mana-mana kemudian dari uang yang dikumpulkan itu maka mereka bisa keluar negeri kami melakukan ekskursi keluar negeri ke Singapura bukan karena kami penggemar Singapura tapi kami ingin bahwa mahasiswa mempunyai pengalaman di luar negeri dan punya pengalaman mengisi paspornya dengan stempel di luar negeri pengalaman ini yang bagi kami penting Singapura adalah kebetulan tujuan yang paling dekat yang paling mudah dicapai dan kebetulan juga banyak fasilitas yang lengkap jadi itu bukan berarti negara-negara yang lain tidak akan menjadi bidikan jawabnya ya tapi kami sudah melakukan beberapa tahun terakhir setiap tahun mahasiswa kami ke Port of Singapore Authority ke Tom Shipping dan ke beberapa perguruan tinggi di sana juga dan itu dengan cara seperti tadi jelas ya terima kasih terima kasih Pak penjelasannya berikutnya adalah ke Pak Hirman Pak Hirman apakah ada ini di YouTube Live kebetulan saya buka YouTube Live dan juga di Zoom gitu ya Pak Lala sebentar lagi setelah ini ya Pak di YouTube Live ada pertanyaan apakah ada alumni kelautan yang bekerja di pertambangan Pak di mining atau di departemen lain mungkin di siskal perkapalan dan transla apakah ada yang dipertimbangkan pertambangan saya persilakan Pak Hirman di unmute Pak di unmute dulu Pak suaranya gak keluar Pak Hirman di unmute dulu atunun Pak Dekan maaf tadi saya silent ya kemarin sehari sebelum ini saya lihat daftar alumni-alumni kelautan yang kerja di berbagai bidang di pertambangan memang banyak ya cukup banyak sebenarnya merata di semua negara yang jelas itu di Selam Bersih itu ada juga di pertambangannya lupa nama-nama tapi yang jelas kalau keberadaan negaranya mulai dari Al-Jazair ada juga di Timur Tengah kemarin Dubai ada di Eropa itu bahkan di Rusia juga negara pecahan Rusia yaitu putranya Pak Wahidi sendiri pertama di sana kerja di sana juga terus di Australia juga ada Papua Nugini ada kemarin juga seputaran bimbingan TA saya juga yang di Australia dan Papua Nugini itu terus yang banyak di Teknip sama Singapur di Teknip Malaysia Kuala Lumpur dan di Singapur kalau di Teknip Kuala Lumpur itu bahkan kalau saya pergi ke Kuala Lumpur kita sering ketemu di Teknip itu di Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur kita banyak ketemu alumni-alumni kita kerja di sana jadi kalau dilihat dari negara kalau Teknip Kelautan ini sudah menyebar kemana-mana dan di berbagai bidang dan saya sebenarnya tidak terlalu khawatir karena masa tunggu lulusan Teknip Kelautan ini kebanyakan 3 bulan sudah banyak mendapat pekerjaannya itu saya lihat tersebut di berbagai negara begitu saja Pak kalau saya lihat bisa dilihat di website-nya ITS alumni-alumni Kelautan itu kita bisa lihat bahwa alumni-alumni Kelautan bekerja di berbagai bidang di berbagai negara tidak hanya di Asia Tenggara memang rujuannya memang Teknik Kelautan menjadi rujuan di Asia Tenggara karena kita Teknik Kelautan tertua di Indonesia tertua kalau di Asia Tenggara saya kurang tahu tapi yang jelas kita termasuk jurusan tua di bidang Teknik Kelautan seperti itu Pak Dekan oke terima kasih Pak Irman kemudian mohon jawabannya Pak Benny terkait dengan apakah ada yang bekerja di pertambangan di output dulu Pak oke Pak terima kasih Pak atas pertanyaannya jadi gini alumni sistem perkapalan apakah hanya fokus ke dunia apa namanya perkapalan tidak jadi mohon maaf di sistem perkapalan sebenarnya banyak merangkum beberapa mata kuliah yang support untuk di darat maupun yang ada di laut karena kenapa kok seperti itu di sistem perkapalan itu kan harus memastikan bahwa kapal ini selamat semua sistem yang ada di seluruh kapal itu harus bisa beroperasi secara baik dan selamat dimana dengan seperti itu sistem-sistem yang ada di sana hampir sama jadi miniatur misalkan hotel ataupun pabrik sistem pipingnya seperti apa kontrolnya seperti apa kemudian elektrikalnya seperti apa itu terangkum di kapal dan khususnya di sistem perkapalan dengan mempelajarinya semua komponen yang ada di sana itu akan memudahkan kita untuk alumni kita untuk bisa beradaptasi baik di dunia yang berurusan dengan dunia yang ada di laut maupun yang ada di darat salah satu contohnya itu adalah alumni kita sudah banyak bekerja di oil and gas terutama yang ada di Indonesia ada SKK Migas ada beberapa alumni FTK itu di sistem perkapalan itu sistem perkapalan atau FTK itu ada beberapa yang bekerja di SKK Migas terutama ada senior Pak Nagijan kalau tidak salah itu angkatan berapa di perkapalan dari perkapalan untuk yang sistem perkapalan angkatan 98 dan 95 ada juga angkatan 2001 yang ada di sana ada beberapa lagi yang junior yang saya tidak ikutin itu yang di SKK Migas kemudian di di LNG ada alumni angkatan pertama SISKAL Pak Ari Wibowo atau Pak Arief Wibowo itu itu juga ada di Arun Gas itu salah satu contohnya ada juga beberapa alumni yang lain yang bekerja di Oil and Gas itu di Gas di TPP itu ada beberapa alumni FTK yang bekerja di sana salah satunya adalah manager pengadaan itu adalah alumni dari sistem perkapalan kemudian ada mining mining salah satu contoh yang terdekat itu ada di Banyuwangi itu ada beberapa alumni kita yang bekerja di situ itu yang terdekat saja untuk yang di luar banyak sekali terutama untuk yang di apa terutama di Siping untuk proses pengangkutan batu bara dan yang lain-lain dari satu pertambangan ke tempat tujuan salah satunya untuk adalah PLN di PLN atau itu selain itu ada beberapa alumni kita itu yang bekerja di PLN ataupun di electrical itu banyak sekali yang bekerja di sana baik sebagai vendor ataupun sebagai karyawan tetapnya daripada PLN itu sendiri kemudian yang lain di departemen perhubungan perikanan ya itu wajib lah kita banyak alumni FTK yang ada di sana mungkin bisa dirangkum kalau kita pergi ke Batam alumni FTK saya bilang bukan hanya di Siskal itu saya kira semua galangan yang ada di sana adalah miliknya FTK yang di Batam itu baik di Sipingnya di Sipiatnya maupun yang lain banyak sekali ada McDermude yang menyiapkan untuk apa namanya offshore ada juga yang untuk yang di kapalnya sendiri ada juga yang berkegiatan di offshore nah ada kenapa seperti itu banyak sekali di sistem perkapalan terutama di lab RAM ini juga mempelajari masalah reliability atau kehandalan daripada sistem yang juga ada juga pasca yang melakukan riset yang ada di reliability sehingga kita akan memudahkan itu saya sampaikan Manunggal Suhendro itu juga di Salsabila kalau tidak salah di perusahaan Perancis ataupun ada tangkat 2003 kalau tidak salah si cewek itu namanya Yeni atau siapa saya lupa yang saya ingat ada Suprihatin yang di belakang itu dia adalah di Eni Jangkrik perusahaan daripada Itali itu adalah di offshore ataupun offshore terutama di oil and gas itu yang saya rekam masih banyak lagi mahasiswa-mahasiswa yang lain karena berfungsi untuk kesanan jadi bukan hanya mendesain daripada sistemnya tapi juga mendesain atau menganalisa kehandalan daripada sistem itu sehingga mereka banyak diperlukan oleh perusahaan-perusahaan oil and gas mungkin itu Pak yang apa namanya bisa saya sampaikan terima kasih sebelumnya jadi artinya bahwa mining itu adalah alumni siskal banyak berikutnya mungkin Pak Wasis ada tambahan Pak apakah ada alumni apa ada yang bekerja di mining di pertambangan Pak pertanyaan di YouTube oke terima kasih Pak adekan jadi sebetulnya kami menyiapkan mahasiswa yang sekolah di teknik perkapalnya adalah fokus terhadap capaian pembelajaran yang ada di kapal yaitu dia bisa mendesain kapal kemudian dia bisa membuat perencanaan produksi kapal melakukan supporting jadi kita fokus di CPL kita Pak hanya saja ketika alumni itu di luar sudah menjadi alumni sudah pengalaman dia bisa bekerja di mana-mana Pak tetapi itu sebetulnya bukan fokus kami kami tetap fokus di capaian pembelajaran lulusan yang sudah kita publish di web Pak jadi kalau tanya apakah ada alumni perkapal yang di pertambangan ada karena kita mempunyai basic engineering yang sangat kuat sehingga mereka bisa bekerja di mana-mana sebetulnya tetapi itu adalah minoritas Pak jadi itu minoritas ada yang di pertambangan ada di perusahaan pengerukan juga ada mungkin itu tambahan dari kami Pak termasuk tadi ada pertanyaan kenapa lulusan perkapalan bisa ke bank atau financial institution ataupun ke asuransi karena memang bank ataupun financing institution tadi itu memberikan pendanaan kepada industri kapal di mana pendanaannya adalah tidak kecil cukup besar sehingga pihak bank asuransi ataupun lembaga keuangan lain-lainnya itu biasanya juga ada yang mempekerjakan lulusan perkapalan karena ingin memastikan bahwa kredit tadi diinvestasikan kepada menggunakan kelayakan yang betul artinya sarjana perkapalan mungkin bisa menilai kelayakan dari suatu investasi di bidang perkapalan jadi itu tapi intinya kami fokus sebetul Pak fokus kepada capaian pembelajaran kita kemudian kalau alumni bekerja di luar bidang itu tentu itu hal yang baik karena bisa menjadi bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di dunia kerja di bidang perkapalan mungkin itu Pak Dekan tambahan dari saya terima kasih Pak Kadep berkapalan kemudian Pak Setiano Golho ini biar sekalian Pak Setiano Golho biar dirangkum apakah ada alumni Transla yang bekerja di mining itu yang pertama yang kedua kerja praktek Transla ini saya di Youtube live Pak saya baca ada pertanyaan lagi apakah kerja praktek Transla itu biasanya ada di mana saja kemudian yang ketiga adalah biar digabung apakah benar teknik transport teralisi laut hanya membuka 18 orang untuk jalur SPM PTN terima kasih Pak yang pertama dulu apakah bekerja di mining apakah ada yang bekerja di mining saya percaya ada di oil and gas atau di coal mining di Patubara juga ada baik kemudian kerja praktek nya kerja praktek lamanya dua kali satu bulan satu kami mendorong mahasiswa transport mempunyai orientasi yang luas jadi pertama harus ada bekerja praktek di luar Jawa atau di luar negeri kecuali karena ada yang terpaksa kemudian kalau yang kerja praktek yang kedua boleh di Surabaya atau di Pulau Jawa enggak apa-apa terus pada padang apa kami merekomendasikan bidang yang berhubungan dengan tiga bidang tadi yaitu pelayaran pelabuhan atau logistik oke kemudian yang berikutnya Pak satu apakah benar bahwa transfer itu hanya 18 orang untuk SBMPTN tentang jumlah berapa yang SBMPTN saya harus ngecek dulu berapa tapi yang jelas transportasi laut adalah jurusan baru dan jurusan ini staffnya masih terbatas dan kita akan mengirimkan staff-staff kami ke perguruan tinggi yang bagus untuk diketahui kami enggak tertarik untuk menyekolahkan dosen kami ke perguruan tinggi yang ecek-ecek jadi kami ingin menjaga mutu yang baik ini sehingga kami juga agak selektif kami belum bisa menerima mahasiswa dalam jumlah yang banyak jadi sampai empat tahun ke depan jumlah kami akan seperti yang sekarang jadi itu gambarannya baik Pak Kadep atas penjelasannya berikutnya Pak Lala yang sudah maaf Pak ini karena sebelum-sebelumnya banyak sekali pertanyaan lewat YouTube Live sama di Zoom ini waktu saya batasi sampai 11.30 karena tadi presentasinya terlalu panjang jadi 11.30 masih ada waktu sekitar 12 menit untuk saya persilahkan Pak Lala sampai jam 12 juga oke terima kasih Pak Adekan atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin Pak Adekan perkenalkan saya alumni teknik permisi dan kapal 94 keluar tahun 94 saat ini saya bekerja di pemerintah daerah Pak bisa PNS di pemerintah daerah panggupaten Bandung jadi berbicara tentang alumni sebetulnya basic engineering kita selama kita bisa lolos di proses seleksi kemanapun kita bisa kemanapun kita bisa masuk mau di darah mau di laut jadi jangan khawatir pada adik-adik mahasiswa bahwa basic engineering kita mampu dan kuat itu kemanapun kita kerja bisa saya pernah kerja di palm oil Pak industri lapas sawit pernah kerja juga di tekstil dan terakhir saya di pemerintah daerah sebagai PNS jadi jangan khawatir adik-adik untuk kerja kemanapun kita bisa basic engineering kita kuat kompetensi kita mampu dan tadi sebagaimana disampaikan karakter kita nanti bisa diterima dimana saja itu introduksi dari saya untuk selanjutnya ada pertanyaan yang pertama kaitan dengan UTPK apakah UTPK menjadi syarat mutlak untuk mengikuti masuk baik SBPPN ataupun jalur mandiri ataukah ada tes tersendiri untuk jalur mandiri ataupun doba dejeri nah itu pertanyaan dari saya mohon penjelasannya Pak karena kebetulan anak saya tahun ini rencana ada masuk ke meskipun saya di permisi dan kapal rencana anak saya mau ke teknik perkepalan terima kasih Pak terima kasih Pak Lala ini akan saya jawab Pak Lala mungkin karena terkait UTPK itu syarat mutlak karena untuk masuk ke jalur jalur mandiri maupun kemitraan dan sebagainya UTPK itu hanya sebagai ranking Pak jadi skornya berapa karena yang mendaftar jalur mandiri maupun jalur kemitraan itu kan tidak 1-2 tapi banyak sekali sehingga untuk mengetahui berapa skor yang masuk kira-kira seperti itu dan terima kasih atas penjelasan dari Pak Lala Pak Lala ada lalumin dari FTK artinya bisa memberikan informasi bahwa banyak juga yang bekerja di pemerintahan jadi itu Pak Lala itu ada syarat mutlak untuk UTPK terima kasih ya Pak Pak Bambang mungkin saya tambahin sedikit tentang UTPK moga Pak WR4 kebetulan Pak WR4 berkenaan hadir maaf ini Bapak Wipu sekalian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat semuanya ini kebetulan ada pertanyaan tentang UTPK ada sedikit informasi yang mungkin saya tambahkan UTPK seperti disampaikan oleh Pak Trika tadi memang wajib diikuti oleh semua siswa SMA yang akan mendaftar di perguruan tinggi melalui jalur SBM-BTN maupun jalur sekarang namanya SKM seleksi kemitraan dan mandiri kalau itu namanya BKM program kemitraan dan mandiri itu setelah jalur SBM-BTN kalau SBM-BTN syaratnya mutlak atau hanya satu-satunya adalah UTPK yang berbeda kalau dulu UTPK itu bisa dua kali sekarang hanya sekali saja nilainya dulu itu diketahui sebelum pendaftaran sekarang saat mendaftar UTPK sekaligus mendaftar kuliahnya sehingga nanti mahasiswa mendaftar itu belum tahu nilainya kira-kira seperti apa jadi nanti pas pengumuman baru tahu UTPK-nya sekian keterima di mana nah untuk yang jalur kedua eh jalur yang terakhir kalau di tes namanya SKM seleksi kemitraan dan mandiri itu ada dua skema yang satu masuk bisa mendaftar dengan nilai UTPK dan portofolio yang kedua kita juga mengadakan tes sekolastik dan portofolio jadi kalau misalnya si anak merasa UTPK-nya UTPK-nya kok nilainya nggak bagus atau sudah bagus tapi mau mencoba tes sekolastik bisa jadi mendaftar tes sekolastik nanti bisa mendaftar pakai dua-duanya satu UTPK dan portofolio satu dengan sekolastik dan portofolio nanti yang mana yang baik yang akan dijadikan pertimbangan untuk penerimaan siswa tersebut jadi itu yang sedikit berbeda dengan SKM tidak hanya UTPK namun ada kesempatan ikut tes namanya tes sekolastik saya kira itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 terima kasih Pak W4 mungkin sudah jelas siapa lala ya sudah jelas ya berikutnya dari Ibrahim ada pertanyaan Ibrahim Ibrahim Fata saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang bagi yang beragama selain muslim disini saya ada pertanyaan ada tiga saya mohon penjelasannya dari Bapak sekalian yang pertama apakah mahasiswa yang masuk melalui jalur reguler mendapatkan kesempatan untuk merasakan belajar di universitas luar negeri nah apabila memiliki kesempatan maka mahasiswa tersebut apakah harus memiliki kriteria tersendiri itu yang pertama nah kemudian yang kedua ini universal ya untuk semua jurusan di FTK apakah ada kesempatan lulusan FTK dapat menjadi perwira karir nah yang pertanyaan saya yang ketiga bagaimana mengenai beasiswa di FTK tersebut ya terima kasih yang pertanyaan pertama bila saya jawab aja terkait dengan apakah bisa untuk studi studi dan keadaan lain saya jawab bisa jadi di ITS itu ada namanya sekarang Direkturat Kementerian Global jadi ada jadi di Ibrahim nanti kalau misalnya sudah masuk di ITS masuk perkapalan atau siskal atau translat ataupun kelautan itu bisa mendaftar di Direkturat Kementerian Global di sana banyak sekali potensi untuk pertukaran pelajar baik itu di Kobe University kemudian di Universitas di Jepang di Korea itu banyak sekali alumni di FTK apa namanya sorry mahasiswa di FTK itu yang apply pertukaran pelajar itu pertanyaan pertama saya jawab ya kemudian yang kedua pertanyaannya adalah saya lupa sorry pertanyaan kedua bagaimana perluka karir di semua departemen bisa bisa semua jadi di siskal ada alumni yang bekerja di perluka karir kemudian di kelautan juga ada di perkapalan tidak ada jadi bisa semua karena memang mungkin kemudian pertanyaan ketiga adalah masalah beasiswa ya Pak beasiswa 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 tersedia Ibrahim jadi beasiswa itu banyak sekali yang beasiswa yang tersedia untuk apply untuk S1 maupun kalau S1 ke S2 itu juga ada beasiswa juga seperti itu yang bisa jawab mungkin ada tambahan dari yang lain Pak Beni Pak Berman ya untuk yang tadi masalah alumni kelautan FTK yang mendaftar di perwira karir memang banyak peluang terutama di angkatan laut Mas Ibrahim kemarin hampir hampir tiap angkatan itu kalau di teknik kelautan pasti ada yang masuk perwira karir terutama di angkatan laut karena memang bidangnya FTK kan bidang laut ya merin trans-kelat selamanya perapalan siskal itu kelautan juga bidangnya di laut jadi banyak perwira karir yang meniti jenjang karirnya di angkatan laut dan itu sudah terbukti hampir tiap angkatan pasti ada yang keterima ya hampir lumayan banyak lah yang keterima di angkatan laut seperti itu ya itu aja dari saya mungkin monggo Pak Dekan dilanjutkan baik mungkin itu ya Ibrahim sudah jelas ya iya sudah jelas terima kasih Pak kemudian ada pertanyaan lagi apakah masuk FTK itu susah atau sukar katanya tadi sudah saya jelaskan skor yang ada di ITS itu kalau saya yang tahun kemarin itu adalah skornya 600 jadi itu dianggap sukar atau susah saya tidak tahu jadi beberapa departemen di baik itu departemen perkapalan siskal translam penelautan itu masuk ke middle jadi pertengah jadi jurusan yang tengah jadi jurusan yang diantara semua jurusan departemen yang ada di ITS 4 departemen itu adalah kira-kira posisinya ada di tengah dari sisi ranking seperti itu mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi kemudian ada pertanyaan masalah PKM apakah tulis tangan atau ketik itu sangat teknis harus saya cek kembali apakah memang perlu perlu tulis tangan seperti itu saya juga selalu teknis tidak bisa menjawab seperti itu kemudian ini ada tambahan ada tambahan Pak Pak Bambang apakah harus tulis tangan atau ketik saya juga tidak tahu ini PKM PKM ya untuk PKM kan ada tadi saya sampaikan jalur masuknya kan bisa penilaian UTBK plus portfolio portfolio itu artinya prestasi seperti zaman yang portofolio itu ketik bukan tulis tangan kemudian yang kalau yang tadi tes kolastiknya itu tes kolastiknya itu nanti dilakukan di tempatnya masing-masing pakai handphone secara mandiri nanti tapi serentak jadi kita sudah ada ada security security sendiri yang kita kita kembangkan supaya anak itu tidak mungkin melakukan kecurangan tapi tesnya di tempat masing-masing tidak harus datang ke tempat tertentu oke terima kasih Pak Wermot tangkas penjelasannya ini ada yang bertanya kemudian ini ada tambahan dari Pak Saud Gurning Pak Saud Gurning dimonitor iya Pak Pak Dekan sebentar dengan Pasca Pak karena ada pertanyaan tentang Pasca juga oke mohon share Pak ya sebentar saya share Pak tentang Pasca jadi selamat pagi saudara-saudara sekalian kami ingin menyampaikan untuk saya karena lihat ada beberapa yang jalurnya ada alumni ITS saat ini untuk FTK baik untuk program Pasca Sarjana Teknik Kelautan dan Pasca Sarjana Teknik Sistem Perkapalan punya jalur S2 dan jalur S3 jalur riset bedanya dengan jalur umum adalah tidak ada kuliah tatap muka ada kuliah mungkin 1-2 SKS yang nanti akan kita putuskan mahasiswa dapat kuliah sambil kerja penelitian dapat terkait dengan institusional atau perusahaan ataupun tempat dia bekerja namun standar kuliahnya sama dengan jalur kuliah dan jalur riset jadi kami mendorong agar alumni-alumi kita yang sudah ada atau saudara-saudara yang ingin melanjutkan program jalur riset S2 S3 bisa melaluinya dengan persyaratan-persyaratan ini dan tidak perlu ke kampus bisa lewat daring di tempat saudara-saudara bekerja tetap mendapatkan program pendidikan yang baik dengan kelulusan dengan persyaratan baik untuk jalur master maupun jalur doktor dan beberapa yang dari sini yang ikut saya ada melihat ada juga yang mengikuti program itu dan saya mendorong agar saudara-saudara yang mungkin memiliki keinginan untuk melakukan pendidikannya dalam konteks pandemik ini mungkin jalur riset ini baik mahasiswa dan dokter bisa menjadi pilihan pikir itu saja Pak Dekan yang dari saya terima kasih Pak Saud agak dipercepat saja Pak Saud ya saya kira sudah ya Pak belum ya Pak ya itu bagian yang penting saja artinya di sisikal kan ada pasca sarjana ya jadi karena ada alumni yang jadi halo Pak suara saya kedengaran Pak suara ketengaran Pak Saud ya jadi kita ada program jalur riset baik di pasca sarjana teknik kelautan dan pasca sarjana teknik sistem perkapalan jalur riset ini seperti yang saya share dalam ini tidak ada kalau kuliah tatap muka namun memang fokusnya tatap muka ini mempersiapkan para mahasiswa pasca sarjana dengan kegiatan risetnya secara mandiri lebih dominan riset dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban perkuliahannya lalu mahasiswa dapat melakukannya ini sambil bekerja dengan fokus topik risetnya berada di tempat perusahaan atau dimana mahasiswa tersebut bekerja dan standar kelulusannya tetapi tetap mengikuti jalur-jalur umum yaitu publikasi disertasi lebih difokuskan gini Pak Pak Saud mau licin gimana Pak ya Pak Saud mau licin untuk mungkin lebih difokuskan S1 ke S2 saja jadi tidak karena nanti biar ada sesi sendiri agar lebih fokus Pak karena ini kan ada SMA mungkin itu saja baik terima kasih Pak Dekan untuk S2 jadi kita untuk di program Pasca Sarjana Teknologi Kelautan S2 kita memiliki program untuk di Departemen Teknik Kelautan atau sebenarnya kita sebut dengan Pasca Sarjana Teknik Kelautan yang mana di sana ada basicnya topiknya ada tentang teknik perkapalan teknik sistem perkapalan transportasi laut dan teknik kelautan dan juga di Pasca Sarjana teknik sistem perkapalan yang tadi disampaikan oleh Pak Beni dengan berbagai interestnya jadi ada jalur yang sifat kita sebut dengan jalur reguler ada yang saya sebut tadi dengan jalur riset jalur reguler memang mahasiswa harus mengikuti berbagai kegiatan di kampus secara reguler mulai hari Senin sampai hari Jumat seperti biasanya perkuliahan mahasiswa pada umumnya tapi jalur riset biasanya dilakukan dominan secara daring itu saja Pak Dekan yang bisa saya sharingkan terima kasih Pak dan waktu itu sudah sangat terbatas sekali terima kasih ini saya informasikan untuk pertanyaan detail tentang Pasca Sarjana nanti ada ada porsinya sendiri jadi pada intinya begini untuk adik-adik yang sudah SMA masuk S1 nanti kan begitu adik-adik lulus dari FTK Departemen di FTK itu bisa lanjut ke S2 dengan melalui Biasu Pasca Sarjana artinya mungkin itu informasi yang perlu kita perlu kita sampaikan nanti karena ada sesi sendiri bahwa untuk open to Pasca Sarjana ITS itu jam 9 Pak Saud yang akan diperhatikan jadi ada sesi sendiri dan beberapa beberapa informasi yang ada 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 yang ada karena ada alumni yang hadir juga bisa join di Pasca Sarjana tersebut untuk kalau saya pikir waktu ini sudah cukup terima kasih kepada Pak WR4 Pak Bambang Paramujati Pak Beni Kepala Departemen Sistem Perkapalan Pak Wasis Kepala Departemen Perkapalan Pak Sifio Nugloho Kepala Departemen Transportasi Laut dan Pak Hirman Kepala Departemen Pak Hirman Kepala Departemen Lautan dan juga Pak Sifio Nugloho sebagai Kepala Aprodi Pasca Sarjana terima kasih atas semua paparan yang disampaikan semoga adik-adik sekalian diterima semua di FTK seperti itu ya akhir kata bilahi tohi kuda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya Bapak Saud Selamat siang Pak Rektor oh Pak Rektor Papat hadir terima kasih Pak Rektor Selamat siang Pak Herman Selamat siang Bapak-Bapak mau di meeting lanjutan ini Pak Dekanya udah pergi aku izah dengkere aku say selamat siang Pak Rektor selamat siang Pak Rektor selamat siang Pak Rektor